Halo Selamat malam Sudah jelas ya suara saya Oke kita mulai ya Jadi materi kita hari ini Bab 2 Kemarin kita belajar tentang Organisasi Jadi organisasi di dalam Perusahaan Nah untuk bab selanjutnya Kita belajar bab yang kedua Yaitu tentang lingkungan Oke Nah jadi Kalau di pertemuan sebelumnya Dikatakan bahwa Organisasi adalah Bagian dari lingkungan Nah jadi Kalau di Di dalam lingkungan itu Yang dikatakan bahwa Sebelumnya dikatakan bahwa Karakteristik dari organisasi itu Berbicara tentang goal atau tujuan Berbicara tentang teknologi Berbicara tentang strategi dan lain-lain Nah sekarang kita berbicara tentang Lingkungan Nah outline belajar kita disini ada empat Kegiatan belajar yang pertama Kegiatan belajar yang pertama yaitu Kita akan belajar tentang Definisi dari lingkungan Yang kedua Kita belajar tentang Atlet belajar yang kedua Kita belajar tentang bagaimana pengaruh Lingkungan terhadap Organisasi Nah Dan kegiatan belajar selanjutnya Kita Berbicara tentang Diferensiasi dan Integrasi Nah Kemudian Outline belajar yang keempat Kita berbicara Bagaimana mengubah Kondisi lingkungan Nah ini dia ya Outline Outline belajar kita Untuk malam Untuk malam ini Nah kita lanjut Ke slide berikutnya Nah Tadi kan dikatakan bahwa Kita Di outline belajar kita yang pertama Berbicara tentang Definisi dari lingkungan Nah Disini dikatakan Secara umum Ya Bahwa Lingkungan itu Adalah sesuatu yang tidak berhingga Ya Yang tak berhingga Dan Mencakup seluruh elemen yang terdapat Di Di luar organisasi Nah Kemudian Organisasi Untuk keperluan analisis itu Bagaimana Jadi disini dikatakan bahwa Lingkungan itu digunakan Digunakan untuk Keperluan analisis Nah seluruh elemen yang terdapat Di luar batas-batas organisasi Yang mempunyai potensi untuk Mempengaruhi bagian Ataupun Keseluruhan Dari Organisasi Nah Coba perhatikan Di Mana ini Di Gambar Atau di Gambar ini Bahwa Ini adalah Salah satu contoh Lingkungan organisasi Perusahaan Nah Bising Bentar ya Oke Oke Nah Di Di dalam gambar ini Bisa dilihat gambarnya Aduh Kecil banget lagi gambarnya Nah Disini Ada empat yang menjadi Dibagi menjadi Empat yaitu Lingkungan dari Organisasi atau Perusahaan itu Yang pertama itu Dikatakan ada namanya Lingkungan fisik Ya Lingkungan fisik Baru itu Bisa berupa Energi atau Konservasi Nah Baru yang Sekedua Disini ada namanya Lingkungan Perekonomian dan Perpajakan Nah ini Kalau yang ini Berbicara tentang Bagaimana Contoh lingkungan Organisasi di bidang Perekonomian Nah Jadi ini akan Berbicara tentang Bagaimana daya beli Masyarakat nantinya Ya Dan perpajakan Nah yang selanjutnya Ini ada lingkungan Pemerintahan Ya Jadi Berbicara tentang Lingkungan Pemerintahan Warna Bentar ya Kita cek dulu Warna Oke Ini Yang pertama tadi adalah Lingkungan fisik Energi dan Konservasi Ya Yang kedua Ada itu Lingkungan Perekonomian dan Perpajakan Nah Yang ketiga Ada lingkungan Pemerintahan Dan yang keempat Ada lingkungan Hukum Itu dia ya Nah Selanjutnya Disini Kita berbicara Tentang Yang namanya Segmen Segmen Dari lingkungan Nah Apa itu Segmen Lingkungan Dikatakan Bahwa Segmen Lingkungan Itu adalah Bagian Nah Disini Dikatakan Bahwa Segmen Lingkungan Adalah Bagian Bagian Lingkungan Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Maupun Performasi Organisasi Ya Jadi Segmen Lingkungan Itu mempengaruhi Atau Bagian-bagian Lingkungan Yang berpengaruh Terhadap Bagaimana Perilaku Maupun Performasi Dari suatu Organisasi Ya Nah Disini Ada Tiga Tiga pakar Yang Membedakan Bagaimana Segmen-segmen Dari Lingkungan Nah Yang pertama Ada si Kas Dan si Rosen W Dia Membedakan Segmen Lingkungan Itu menjadi Budaya Teknologi Pendidikan Politik Legal Ekonomi Sosial Dan lain Sebagainya Ya Legal disini Hukum ya Kalau Kalian Mendengar Kata legal Berarti itu Berbicara tentang Hukum Sama artinya Ya Legal Ataupun Hukum Nah Yang selanjutnya Si Jackson Dan si Morgan Ya Jackson And Morgan Dia Dia Membedakan Segmen Lingkungan Itu Menjadi Yang pertama Ada Struktur Fisik Ya Sosial Ekologi Juga Termasuk Legal Budaya Agama Ekonomi Fisikologi Dan Internasional Ya Baru yang Selanjutnya Dikatakan Si DAF Ini Si DAF Yang ketiga Membagi Segmen Lingkungan Itu Atau Segmen Industri Tadi Menjadi Misalnya Bahan-bahan Baku Ya Tenaga Kerja Keuangan Pasar Teknologi Kondisi Ekonomi Pemerintahan Dan Kebudayaan Nah Sebenarnya Dari ketiga Dari ketiga Ilmuwan Ya Yang mendefinisikan Tadi segmen Lingkungan Ini Sebenarnya Hampir sama Bahwa Dikatakan Disini Bahwa Segmen Lingkungan Itu Tadi Berbicara Tentang Budaya Teknologi Pendidikan Politik Ekonomi Pemerintahan Ya Itu dia Nah Selanjutnya Disini Jadi Segmen Sampai Elemen Elemen Tadi Dijelaskan Kembali Bahwa Tadi kan Kita berbicara Tentang Dibagi Menjadi Sembilan Nah Apa saja Itu Nah Yang pertama Tadi kan Kita berbicara Tentang Industri Nah Kalau Industri Itu Biasanya Mencakup Apa Nah Disini Dikatakan Bahwa Industri Itu Mencakup Seluruh Organisasi Yang bergerak Di sektor Kegiatan Nah Dikatakan Disini Bahwa Industri Itu Adalah Berpengaruh Terhadap Ukuran Organisasi Promosi Jenis Konsumen Dan Tingkat Keuntungan Itu Intinya Jadi Kalau Misalnya Kita Industri Kita Mempunyai Industri Dia Akan Berpengaruh Terhadap Organisasi Intensitas Promosi Jadi Jenis Konsumen Baru Tingkat Keuntungan Dari Sebuah Organisasi Yang Kita Kerjakan Nah Biasanya Kalau Misalnya Katanya Kalau Misalnya Banyak Industri Yang Sama Yang Kita Lakukan Misalnya Kita Punya Industri Yang Sama Nah Biasanya Itu Akan Berpengaruh Terhadap Bagaimana Tingkat Ketidakpastian Dan Persaingan Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Mempunyai Usaha Bisnis Atau Industri Yang Banyak Biasanya Dia Akan Berpengaruh Terhadap Apa Biasanya Akan Berpengaruh Terhadap Tingkat Persaingan Biasanya Seperti Itu Misalnya Contoh Kalau Biasanya Yang Mempunyai Tingkat Persaingan Yang Sama Biasanya Industri Yang Sejenis Misalnya Industri Retail Sesama Industri Retail Baru Contoh Sekarang Yang Misalnya Terkenalkan Belanja Online E-commerce Misalnya Tokopedia Apa Lagi Yang Dari Indonesia Yang Besar Tokopedia Bukalapak Dan Lain Sebagainya Nah Ya Amazon Ya Amazon Itu Salah Satu Contoh E-commerce Yang Bergerak Di Bagian Penjualan Ya Itu Dia Nah Selanjutnya Disini Dikatakan Ada Elemen Segment Yang Selanjutnya Adalah Bahan Baku Ya Nah Jadi Kan Bahan Baku Biasanya Didapat Dari Mana Dari Lingkungannya Nah Biasanya Ketersediaan Bahan Baku Tidak Dalam Jumlah Yang Banyak Atau Tidak Dalam Jumlah Yang Cukup Biasanya Akan Berpengaruh Terhadap Apa Terhadap Tingkat Organisasi Atau Ketika Misalnya Kita Mempunyai Suatu Perusahaan Nah Bahan Baku Menjadi Bahan Utama Suatu Perusahaan Untuk Tetap Exist Atau Tetap Misalnya Tetap Beroferasi Tapi kan Kadang-kadang Ketersediaan Bahan Baku Ini Kadang Tidak Tersedia Dalam Jumlah Yang Banyak Nah Biasanya Kalau misalnya Bahan Baku Tidak Tersedia Dia akan Membahayakan Bagi Proses Produksi Biasanya Untuk Suatu Perusahaan Nah Contohnya Dikatakan Bahwa Biasanya Kalau Contohnya Untuk Bahan Industri Atau Misalnya Suatu Perusahaan Misalnya Mereka Membutuhkan Minyak Jadi Minyak Sebenarnya Itu Bukan Bahan Bahan Baku Tapi Bisa Kita Katakan Bahwa Itu Salah Satu Bahan Utama Dalam Misalnya Untuk Untuk Menghidupkan Mesin Jadi Kalau Misalnya Minyak Harga Minyak Misalnya Naik Bagaimana Tentang Bagaimana Tentang Proses Atau Proses Berjalannya Perusahaan Misalnya Seperti Itu Otomatis Mereka Bisanya Kalau Minyak Naik Otomatis Bahan Baku Pada Pada Naik Itu Dia Nah Selanjutnya Yang Ketiga Ada Dia Tenaga Kerja Ya Elemen Atau Elemen Segment Selanjutnya Adalah Tenaga Kerja Nah Jadi Di Dalam Perusahaan Atau Suatu Organisasi Pasti Diperlukan Yang Namanya Tenaga Kerja Yang Ahli Yang Qualified Yang Cukup Gunanya Apa Jadi Kebutuhan Tenaga Kerja Itu Di lingkungan Yang Qualified Di Suatu Perusahaan Biasanya Akan Membuat Suatu Perusahaan Itu Akan Tetap Berdiri Atau Misalnya Para 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 Manager Dia Kan Mempunyai Mempunyai Tenaga Kerja Yang Ahli Jadi Gunanya Para Pengambil Keputusan Di Dalam Suatu Perusahaan Itu Dia Jadi Mereka Mempunyai Kualifikasi Yang Cukup Untuk Menjalankan Suatu Perusahaan Makanya Suatu Perusahaan Itu Harus Tetap Membutuhkan Yang Namanya Tenaga Ahli Tenaga Kerja Ahli Selanjutnya Ada Bagian Elemen Yang Selanjutnya Adalah Keuangan Jadi Dalam Segmen Keuangan Itu Dia Menggambarkan Tingkat Kemudahan Dalam Memperoleh Sumber Keuangan Bagi Organisasi Jadi Kalau Misalnya Kita Berbicara Tentang Keuangan Kita Akan Berbicara Biasanya Tentang Apa Tentang Bunga Bank Baru Apa Tentang Pasar Modal Tentang Saham Ya Nah Gunanya Apa Ketika Misalnya Organisasi Kita Membutuhkan Suatu Pinjaman Atau Memperoleh Atau Atau Membutuhkan Sumber Keuangan Nah Mereka Akan Pergi Kemana Biasanya Mereka Akan Pergi Ke Pasar Modal Atau Biasanya Ke Bank Gunanya Untuk Apa Untuk Melakukan Pinjaman Gunanya Pinjaman Tadi Apa Untuk Proses Ya Jadi Ketika Misalnya Suatu Perusahaan Membutuhkan Misalnya Atau Membuka Suatu Cabang Atau Membuka Bisnis Yang Baru Biasanya Perusahaan Akan Melakukan Pinjaman Ketika Mereka Tidak Mempunyai Modal Yang Cukup Itu Gunanya Ya Nah Jadi Ketika Ketika Kita Bekerja Di Bagian Keuangan Kita Akan Membuka Suatu Bisnis Yang Baru Dalam Membuka Suatu Bisnis Yang Baru Otomatis Akan Dibutuhkan Yang Namanya Modal Jadi Mereka Akan Pergi Ke Pasar Keuangan Atau Ke Pasar Modal Atau Ke Bursa Saham Dan Pokoknya Yang Bergerak Di Bidang Jasa Keuangan Nah Gunanya Tadi Apa Tersedianya Sumber Keuangan Dengan Tingkat Bunga Yang Rendah Biasanya Apa Akan Merangsang Pertumbuhan Organisasi Atau Akan Merangsang Pertumbuhan Perusahaan Secara Cepat Jadi Ketika Misalnya Bunga Pinjaman Bank Rendah Biasanya Perusahaan Perusahaan Tadi Akan Melakukan Pinjaman Ke Bank Biasanya Seperti Itu Nah Selanjutnya Kita Berbicara Tentang Pasar Nah Jadi Kalau Di Pasar Ini Apa Biasanya Pasar Itu Akan Menggambarkan Bagaimana Besar Kecilnya Permintaan Siapa Permintaan Konsumen Terhadap Barang Ataupun Jasa Yang Dihasilkan Dari Suatu Organisasi Nah Ketika Misalnya Perusahaan Ini Memproduksi Barang Atau Jasa Nah Mereka Akan Menganalisis Atau Menganalisa Bagaimana Permintaan Atau Bagaimana Masyarakat Membutuhkan Barang Yang Diproduksi Tadi Nah Jadi Jadi Itu Tadi Jadi Biasanya Segmen Pasar Ini Akan Ber Berpengaruh Terhadap Bagaimana Output Dari Suatu Perusahaan Tadi Jadi Output Tadi Berupa Barang Ataupun Jasa Tadi Akan Berpengaruh Terhadap Organisasi Nah Ketika Misalnya Kita Menjual Barang Atau Menjual Jasa Nah Kita Akan Tahu Bagaimana Respon Dari Masyarakat Nah Ketika Masyarakat Ketika Masyarakat Menyatakan Respon Positif Atau Dalam Arti Mereka Mau Menerima Atau Barang Kita Laku Di Pasaran Otomatis Kita Akan Mendapatkan Profit Atau Labah Dan Labah Itu Akan Berpengaruh Terhadap Perusahaan Kelangsungan Perusahaan Nah Di Segmen Selanjutnya Disini Ada Namanya Teknologi Jadi Nah Jadi Seperti Kita Ketahui Teknologi Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Organisasi Ya Nah Disini Ada Dia Kita Berbicara Selanjutnya Adalah Teknologi Nah Teknologi Biasanya Akan Berbicara Tentang Teknik Yang Digunakan Untuk Membuat Produk Atau Jasa Ya Jadi Jadi Ketika Misalnya Kita Memproduksi Suatu Barang Atau Jasa Kita Harus Tahu Bagaimana Tekniknya Atau Teknologi Apa Yang Kita Adopsi Atau Kita Gunakan Untuk Memproduksi Barang Tersebut Ya Baru Dan Selanjutnya Organisasi Harus Mampu Mengikuti Teknologi Ya Perlu Diingat Bahwa Banyak Perusahaan Ya Banyak Perusahaan Yang Yang Sebelumnya Adalah Perusahaan Besar Tetapi Karena Mereka Tidak Mampu Beradaptasi Atau Menyesuaikan Dengan Teknologi Nah Mereka Jadinya Menghilang Nah Contohnya Apa Itu Perusahaan Bisa Kalau Pernah Kalian Dengar Ada Nggak Contoh Kalian Yang Barang Atau Salah Satu Produk Yang Dulunya Sangat Terkenal Tetapi Karena Mereka Tidak Ya Itu Salah Satu Contohnya Di bidang Elektronik Adalah Nokia Jadi Mereka Itu Tidak Berinovasi Nah Ketika Mereka Tidak Berinovasi Rupanya Barang Barang Atau Smartphone Yang Lain Mereka Lebih Cepat Nah Ketika Mereka Lupa Akan Berinovasi Ternyata Sudah Ada Saingan Yang Lebih Canggih Itu Dia Baru Dalam Internet Contohnya Apa Contohnya Yahoo Yahoo Dulunya Adalah Salah Satu Mesin Pencari Yang Paling Populer Selain Google Jadi Kalau Kita Pikir Sekarang Dulu Yahoo Itu Google Sekarang Tetapi Mereka Tidak Berinovasi Gara Gara Itu Sekarang Yahoo Sudah Kalah Dibuat Oleh Google Apa Apa Sekarang Kita Pasti Mencarinya Melalui Google Jarang Kita Sekarang Mencari Sesuatu Di Internet Memakai Yahoo Pasti Lebih Sering Kita Menggunakan Google Siapa Disini Yang Lebih Sering Menggunakan Google Atau Yahoo Ya Itu Dia Salah Satu Contoh Teknologi Jadi Kenapa Apa Itu Oh Ya Itu Salah Satu Contoh Mesin Pencari Juga Tapi Itu Masih Banyak Juga Dipakai Orang Itu Dia Baru Contohnya Blackberry Dulu Blackberry Hampir Menguasai Pangsa Pasar Misalnya Penjualan Smart Prony Sekitar Setengah Pasar Dunia Bayangkan Kalau Misalnya Setengah Sekarang Berapa Banyak Orang Mempunyai Smartphone Atau Gadget Dulunya Blackberry Itu Mereka Bisa Menguasai Pasar Dunia Itu Hampir Setengah Berapa Berapa Juta Blackberry Yang Bisa Mereka Jual Tetapi Seiring Berjalannya Waktu Mereka Tidak Berinovasi Keluarlah Smartphone Yaitu Iphone Setelah Keluar Iphone Mereka Kalah Sampai Sekarang Gak Bisa Lagi Ya Dan Juga Android Nah Sekarang Itu Yang Paling Bersaing Adalah Android Sama Iphone Itu Dia Salah Satu Contoh Smartphone Yang Menguasai Teknologi Jadi Mereka Berinovasi Sampai Sekarang Nah Itu Dia Baru Yang Selanjutnya Adalah Kondisi Ekonomi Jadi Segmen Yang Selanjutnya Itu Adalah Kondisi Ekonomi Jadi Kondisi Ekonomi Ini Menggambarkan Bagaimana Keadaan Dari Perekonomian Suatu Negara Atau Daerah Jadi Kondisi Biasanya Kondisi Ekonomi Itu Apa Akan Digambarkan Melalui Apa Biasanya Akan Digambarkan Bagaimana Besar Atau Kecilnya Daya Beli Masyarakat Nah Makanya Kalau kita Pernah Mendengar Seperti Misalnya Perekonomian Lagi Turun Katanya Kalau Ketika Ketika Kita Kepasar Misalnya Membelanja Kadang Penjual Biasanya Mereka Mengeluh Ketika Mereka Mengeluh Misalnya Tidak Laku Barang Tidak Laku Jualan Ini Jualan Ini Nah Ketika Mereka Mengatakan Seperti Itu Berarti Bagaimana Kondisi Ekonomi Sedang Ya Sedang Turun Nah Itulah Salah Satu Contoh Yang Menggambarkan Bagaimana Kondisi Ekonomi Nah Tapi Perputarannya Cepat Nah Berarti Kondisi Perekonomian Kita Sedang Bagus Ya Itu Dia Nah Yang Selanjutnya Kita Berbicara Tentang Pemerintah Segmen Selanjutnya Adalah Berbicara Tentang Pemerintah Nah Pemerintah Ini Biasanya Akan Mencakup Apa Mencakup Bagaimana Peraturan Pemerintahan Bagaimana Sistem Politi Bagaimana Hukumnya Nah Itulah Yang Dicakup Oleh Segmen Dari Pemerintahan Bagaimana Kita Misalnya Membayar Pajak Ya Ketika Kita Misalnya Mempunyai Organisasi Atau Perusahaan Nah Yang Yang Berurusan Tentang Peraturan Kondisi Ekonomi Kondisi Sosial Ataupun Politi Itu Adalah Segmen Pemerintahan Nah Yang Terakhir Adalah Segmen Kebudayaan Nah Kalau Segmen Kebudayaan Ini Akan Berbicara Tentang Bagaimana Norma Norma Yang Berlaku Di Masyarakat Atau Organisasi Kita Berada Ya Itu Dia Oke Jelas Bagian Elemen Segmen Ini Oke Nah Kita Lanjut Ntar 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 Oke 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 Gak 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 Nah Jadi Selanjutnya Kita Berbicara Tentang Cara Melakukan Identifikasi Elemen Elemen Lingkungan Tadi Nah Jadi Dikatakan Disini Bahwa Tidak Semua Elemen Menurut Beberapa Ahli Katanya Dikatakan Di modul Kita Saya baca Tadi Bahwa Katanya Tidak Tidak Semua Elemen Elemen Yang Sembilan Tadi Adalah Sesuai Atau Misalnya Diterima Semua Organisasi Nah Itu Dia Dikatakan Nah Tapi Disini Bagaimana Kita Cara Mengidentifikasi Elemen Elemen Lingkungan Nah Yang Yang pertama Yang pertama Dikatakan Bahwa Cara Melakukan Identifikasi Dari Elemen Elemen Lingkungan Yang Pertama Adalah Dikatakan Bahwa Masuknya Bahan Baku Dalam Organisasi Nah Jadi Bahan Baku Ini Adalah Bahan Baku Dalam Organisasi Atau Perusahaan Tadi Diperoleh Dari Mana Dari Lingkungan Jadi Untuk Memperolehnya Itu Kita Perlu Peralatan Energi Dan Teknologi Juga Kita Perlukan Adalah Tenaga Kerja Nah Jadi Bahan Baku Tadi Itu Diperoleh Dari Siapa Leferansi Katanya Tau gak Arti Leferansi Apa Nah Kan Di Buku Kita Kan Ada Katanya Leferansi Leferansi Itu Adalah Jadi Ini Perusahaan Yang Khusus Menyediakan Bahan Baku Untuk Industri Jadi Kalau Misalnya Nanti Kalian Dengar Nanti Misalnya Jenis Perusahaannya Atau Contoh Perusahaannya Gitu Kan Jadi Perusahaan Kami Perusahaan Leferansi Katanya Kalau Dibilang Berarti Sudah Tau Berarti Mereka Jenis Perusahaannya Yang Khusus Menyediakan Bahan Bahan Baku Untuk Industri Nah Yang Kedua Di Sini Dikatakan Bahwa Transformasi Bahan Baku Menjadi Produk Jadina Seperti Kita Ketahui Salah Satu Salah Satu Kegiatan Dari Organisasi Tadi Dari Kegiatan Organisasi Dalam Arti Adalah Memasukkan Input Menjadi Output Jadi Tadi Bahan Baku Kita Berupa Output Dan Kemudian Bahan Baku Kita Berupa Input Dan Kemudian Produk Jadinya Berupa Output Jadi Itu Bisa Kita Identifikasi Elemen Lingkungannya Yang Selanjutnya Adalah Pemesan Produk Jadi Kepada Konsumen Jadi Dikatakan Disini Bahwa Bahwa Pemesanan Produk Jadi Kepada Kompos Sule Itu Adalah Juga Dipengaruhi Oleh Kondisi Pasar Dimana Tempat Atau Dimana Terdapat Saingan Dan Konsumen Jadi Ketika Misalnya Kita Punya Organisasi Atau Sebuah Usaha Yang Mempengaruhi Tadi Produk Kepada Konsumen Apa Yaitu Adalah Kondisi Pasar Tadi Kita Berbicara Bagaimana Pasar Atau Permintaan Jadi Kalau Berbicara Tentang Pasar Tadi Adalah Permintaan Masyarakat Terhadap Barang Yang Kita Produksi Atau Jasa Yang Kita Produksi Nah Baru Selain Itu Juga Terdapat Apa Saingan Jadi Kita Kita Harus Memikirkan Atau Kita Harus Mencari Tahu Bagaimana Saingan Kita Itu Dia Baru Yang Selanjutnya Nah Nah Disini Kita Lihat Jadi Disini Kita Akan Melihat Bagaimana Gambar Ini Menjelaskan Identifikasi Dari Elemen Elemen Lingkungan Melalui Proses Operasi Suatu Organisasi Manufaktur Nah Jadi Gambar Ini Adalah Salah Satu Proses Atau Proses Bagaimana Tadi Dari Proses Operasi Misalnya Bahan Baku Tadi Sampai Bertransformasi Menjadi Barang Jadi Ataupun Barang Setengah Jadi Ataupun Jadi Barang Jadi Jadi Gambar Ini Menjelaskan Tentang Dari Input Menjadi Output Nah Coba Kita Lihat Kita Dimulai Dari Bisa Nggak Dilihat Ini Ada Bahan Disini Bisa Ya Ini Warnanya Bisa Diganti Nggak Ya Bisa Bisa Dilihat Bahannya Jadi Kita Mulainya Dari Bahan Bahan Itu Kita Peroleh Dari Dari Supplier Tadi Kita Kita Sudah Terangkan Di Awal Bisa Dari Supplier Ataupun Dari Leferansi Itu Dia Setelah Kita Mempunyai Bahan Nah Kemudian Kita Transformasi Jadi Kita Olah Jadi Kita Olah Nah Setelah Kita Olah Jadi Pertama Tahap Awalnya Adalah Dari Bahan Kemudian Tahap Keduanya Adalah Transport Masin Nah Disinilah Dikatakan Transformasi Ini Adalah Pemprosesan Jadi Kalau Katakan Bertransformasi Berarti Mengubah Atau Berubah Jadi Mengubah Tadi Dari Bahan Baku Menjadi Bahan Jali Atau Bahan Setengah Jali Nah Ditambah Nilainya Itu Artinya Jadi Kalau Kita Misalnya Apa Arti Produksi Itu Berarti Menambah Nilai Jadi Ditambah Nilainya Tadi Dari Misalnya Belum Jadi Menjadi Barang Jadi Ketika Dia Misalnya Belum Atau Bahan Mentah Harganya Masih 10.000 Tetapi Ketika Dia Menjadi Produk Harganya Menjadi Misalnya 100.000 Itu Nilai Barang Nah Yang Pertama Disini Kita Memulai Dari Bahan Nah Bahan Ini Diperoleh Dari Supplier Supplier Nah Kemudian Setelah Didapat Dari Supplier Itu Kemudian Diproses Atau Diproduksilah Yaitu Dinamakan Transport Transformasi Ini Dilakukan Proses Produksi Di Dalam Perusahaan Nah Di Dalam Proses Transformasi Tadi Apa Apa Yang Apa Yang Menjadi Elemen Elemen Lingkungannya Nah Disini Ada Juga Yang Namanya Supplier Ada Lingkungan Baru Ada Peralatan Dan Ada Tekno Teknologi Jadi Lingkungan Transformasi Tadi Mereka Membutuhkan Apa Peralatan Ya Teknologi Selain Itu Apa Energi Ya Energi Tadi Berupa Apa Misalnya Minyak Listrik Itu Termasuk Apa Termasuk Energi Ya Baru Selanjutnya Ada Disini Tenaga Kerja Nah Kalau Tidak Kalau Tidak Ada Tenaga Kerja Siapa Yang Mengerjakan Karena Kan Saat Ini Biarpun Misalnya Lebih Menggunakan Tenaga Mesin Tetapi Tetap Menggunakan Tenaga Manusia Ya Itu 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 Dia Apapun Jenis Pekerjaannya Misalnya Tetap Yang Menggunakan Adalah Manusia Cuma Dibantu Oleh Mesin Ya Ya Cuma Bedanya Kalau Dulu Misalnya Perusahaan Zaman Dulu Lebih ke Tenaga Manusia Sekarang Lebih ke Tenaga Mesin Itu Dia Bedanya Nah Kemudian Lingkungan Yang Selanjutnya Disini Adalah Siapa Supplier Tenaga Kerja Katanya Disini Ada Jadi Baru Dari Siapa Lagi Dari Masyarakat Jadi Masyarakat Itu Termasuk Siapa Tenaga Kerja Itu Dia Selanjutnya Setelah Tadi Bertransformasi Kemudian Jadilah Dia Menjadi Product Atau Jasa Nah Disini Di dalam Produk Ini Nah Setelah Jadi Kemudian Mereka Akan Memikirkan Nah Ketika Kita Misalnya Mempunyai Produk Tidak Mungkin Kita Tahan Di Rumah Nah Ketika Misalnya Barang Jualan Kita Ada Ngapain Kita Tahan Di Rumah Otomatis Bagaimana Dipasarkan Jadi Ada Disini Namanya Bagian Pemasaran Nah Di bagian Pemasaran Ini Mereka Akan Menjadi Sektor Lingkungannya Disini Yaitu Adalah Saingan Tadi kan Kita Udah Kita Udah Jelaskan Bahwa Di bagian Pasar Tadi Kita Harus Tahu Apa Saingan Kita Siapa Konsumen Kita Siapa Target Kita Siapa Permintaan Masyarakatnya Berapa Nah Jadi Yang Memikirkan Itu Adalah Bagian Pemasaran Ya Nah Kemudian Selain itu Mereka Membutuhkan Yang Namanya Apa Modal Ya Tadi kan Kita Bicarakan Bahwa Elemen Elemen Termasuk Adalah Modal Ini Tadi Diperoleh Dari Misalnya Pasar Modal Dari Bank Dari Apa Lagi Pokoknya Yang Bergerak Di bidang Peminjaman Misalnya Lasing Sejenisnya Nah Itu Adalah Termasuk Dari Lingkungan Keuangan Nah Setelah Itu Semua Misalnya Ini Udah Lengkap Nih Misalnya Udah Jadi Produk Kita Pemasarannya Jelas Nah Bahannya Tadi Sudah Ada Transformasinya Sudah Ada Nah Sekarang Ketika Kita Melakukan Penjualan Atau Pemasaran Nah Jangan Dilupakan Yaitu Lingkungan Pemerintah Nah Gunanya Disini Apa Nah Jadi Pemerintahlah Yang Menjamin Bagaimana Misalnya Perizinan Nah Ketika Misalnya Kita Membuka Usaha Atau Melakukan Ekspansi Tadi Yang Mengeluarkan Ijinnya Siapa Pemerintah Ya Itu Dia Oke Ada Yang Mau Ditanya Di Gambar Ini Halo Oke Kalau Tidak Ada Biar Kita Lanjut Ya Soalnya Agak Materi Kita Ada Agak Sedikit Bukan Banyak Ada Sedikit Banyak Padat Selanjutnya Kita Oke Kita Berbicara Bagaimana Ketidakpastian Lingkungan Tadi Jadi Disini Dikatakan Bahwa Ketidakpastian Dikatakan Disini Bahwa Sikap Lingkungan Yang Paling Berpeluang Untuk Membahayakan Atau Merugikan Organisasi Adalah Ketidakpastian Lingkungan Jadi Maksudnya Ketika Misalnya Kita Mau Membuka Usaha Sesuatu Atau Membuka Suatu Perusahaan Kita Harus Bisa Memikirkan Bagaimana Nantinya Risiko Jadi Kalau Disini Berbicara Ketidakpastian Itu Maksudnya Risiko Pastikan Setiap Misalnya Organisasi Atau Usaha Pasti Kita Memikirkan Yang Namanya Risiko Pasti Ada Risiko Yang Ditimbulkan Jadi Ketika Kita Misalnya Mau Buka Usaha Misalnya Mau Jualan Atau Contohnya Jualan Es Apa Contoh Paling Beresiko Dalam Jualan Es Itu Contoh Sedorhananya Ketika Kita Mau Membuka Usaha Jualan Es Ada Enggak Yang Bisa Memberi Misalnya Penjelasannya Bagaimana Ketika Misalnya Saya Mau Menjual Es Es Resiko Terbesar Dari Menjual Es Contohnya Apa Itu Salah Satunya Contohnya Benar Jadi Itu Ketika Misalnya Kita Mau Menjual Es Risiko Yang Harus Kita Pikirkan Misalnya Waktu Di musim Penghujan Pasti Orang Banyak Tidak Mau Minum Es Kira Kira Seperti Itulah Contoh Ketidak Pas Tapi Kan Udah Udah Ada Di Freezer Iya Jadi Itu Dari Segmen Lingkungannya Gitu Maksudnya Kalau Yang Tadi Itu Biasanya Kan Oh Oke Kita Oke Bisa Bisa Cuma Iya Iya Kita Lupakan Dulu Ke situ Contoh Ini Adalah Salah Satu Misalnya Contoh Ketidak Pastian Dalam Lingkungan Yang Nyata Misalnya Mempengaruhi Bisnis Kita Kalau Misalnya Yang Tadi Itu Kan Dia Tidak Menggunakan Teknologi Dalam Berjualannya Gitu Kan Karena Dia Cuma Menggunakan Misalnya Apa Itu Termos Es Yang Biasa Gitu Atau Misalnya Kalau Panas Dia Akan Cair Gitu Ya Nah Itu Kan Memang Sudah Siklus Lingkungannya Gitu Kalau Misalnya Panas Es Akan Mencair Gitu Kan Nah Tapi Yang Kita Pikirkan Disini Contohnya Lebih Ke Infek Bisnisnya Contohnya Ketika Musim Penghujan Biasanya Orang Akan Tidak Tertarik Untuk Minum Es Kira-kira Seperti Itu Di awal Di pertemuan Saat Kita Udah Jelaskan Bahwa Yang Mempengaruhi Lingkungan Itu Adalah Yang Mempengaruhi Organisasi Itu Adalah Lingkungan Ya Itu Udah Kita Tekankan Pertama Di awal Nah Yang Selanjutnya Dikatakan Disini Bahwa Ketidakpastian Lingkungan Hal Yang Paling Berpeluang Membahayakan Atau Merugikan Organisasi Tadi Nah Tadi Udah Kita Jelaskan Misalnya Kita Contohkan Ketidakpastian Lingkungan Tadi Ketika Misalnya Apalagi Misalnya Kayak kita Di Indonesia Kan Kita Cuma Dua Peluang Cuma Dua Musim Contohnya Musim Hujan Sama Musim Kemarau Panas Dan Hujan Habis Hujan Panas Kadang-kadang Ketika Hari ini Panas Tiba-tiba Udah Hujan Nah Itu Pak Udah Di Arsen Ya Jadi Ketidakpastian Lingkungan Yang Paling Berpeluang Akan Membahayakan Organisasi Atau Merugikan Organisasi Ya Jadi Ketika Misalnya Kita Membuka Suatu Bisnis Tadi Kita Harus Bisa Membaca Yang Namanya Ketidakpastian Nah Makanya Biasanya Kalau Misalnya Membuka Suatu Misalnya Perusahaan Perusahaan Besar Kalau Misalnya Mereka Mau Membuka Suatu Usaha Biasanya Mereka Akan Membuat Sebuah Studi Kelayakan Gunanya Apa Nah Itu Gunanya Tadi Untuk Mengetahui Bagaimana Ketidakpastian Terhadap Lingkungan Tadi Itu Gunanya Ya Nah Yang Selanjutnya Ketidakpastian Atau Sering Juga Ketidakpastian Itu Dikatakan Arsententi Ya Menunjukkan Ketidakpastian Menunjukkan Keadaan Dimana Organisasi Atau Pimpinnya Tidak Mempunyai Informasi Yang Cukup Tentang Keadaan Lingkungannya Nah Makanya Disini Biasanya Ketika Katanya Ketidakpastian Itu Menunjukkan Keadaan Dimana Organisasinya Atau Pimpinnya Tidak Mempunyai Informasi Yang Cukup Tentang Keadaan Lingkungannya Nah Makanya Para Misalnya Petinggi Perusahaan Itu Atau Misalnya Pejabat Bisalah Kita Katakan Pejabat Atau Manager Atau Direktur Mereka Harus Pekat Terhadap Apa Ketidakpastian Lingkungan Itu Dia Makanya Analisis Bagaimana Nanti Infectnya Itulah Maka Dibilang Ketidakpastian Nah Selanjutnya Dikatakan Ketidakpastian Dapat Menyebabkan Tindakan Mempunyai Risiko Kegagalan Yang Tinggi Nah Inilah Intinya Bahwa Ketika Misalnya Kita Mempunyai Suatu Bisnis Tadi Nah Kita Harus Mengetahui Yang namanya Ketidakpastian Karena Itu Akan Mengakibatkan Risiko Kegagalan Yang Tinggi Ketika Misalnya Kita Tidak Tahu Membaca Lingkungan Kita Ya Itu Dia Tonton Nih Biasanya Kita Membuka Usaha Tempat Tempat Sepi Kira Kira Ada Nggak Orang Yang Mau Beli Itu Nah Itu Adalah Salah Satu Contoh Iya Risiko Ketidakpastian Dari Lingkungan Makanya Ketika Kita Misalnya Membuka Usaha Bisnis Itu Selalu Di Tempat Yang Ramai Biasanya Contohnya Kita Kalau Jualan Makanan Kita Biasanya Akan Membuat Atau Pokoknya Jualan Intinya Kita Akan Sebisa Mungkin Dapat Tempat Yang Yang Ramai Strategis Orang Pada Lewat Gitu Kan Kalau Misalnya Orang Nggak Datang Kita Jualan Disitu Siapa Yang Mau Beli Ya Kan Itu Dia Contohnya Oke Kita Lanjut Ada Mau Ditanya Disini Jelas Ya Nah Kita Lanjut Nah Jadi Untuk Mengetahui Atau Menidentifikasi Ketidakpastian Tadi Atau Keganganan Organisasi Itu Kita Bisa Menganalisis Menganalisisnya Ya Jadi Kita Bisa Menganalisanya Yaitu Melalui Dua dimensi Ya Yang Dikatakan Oleh Dua dimensi Robert Duncan Ya Ini Menurut Si Robert Duncan Nah Untuk Apa Karena Hal ini Tidak Selamanya Organisasi Akan Berjalan Lancar Atau Misalnya Berjalan Mulus Itu Dia Jadi Ketika Misalnya Kita Kita Mau Membuka Usaha Tadi Nah Kita Bisa Menganalisisnya Melalui Dua dimensi Tadi Karena Kalau Organisasi Itu Kan Atau Usaha Itu Tidak Selamanya Akan Berjalan Mulus Ya Itu Dia Nah Yang Pertama Apa Dimensi Yang Pertama Adalah Dikatakan Disini Ada Dimensi Konfleksitas Ya Jadi Dimensi Konfleksitas Ini Ya Menunjukkan Heterogenitas Atau Banyaknya Elemen Elemen Eksternal Yang Berpengaruh Terhadap Berfungsinya Suatu Organisasi Ya Saya Baca Sekali Lagi Dikatakan Bahwa Kompleksitas Menunjukkan Heterogenitas Atau Heterogenitas Itu Biasanya Berbagai Unsur Dan Sifatnya Ya Jadi Bermacam-macam Unsur Atau Sifatnya Gitu Ya Ya Atau Banyaknya Elemen Eksternal Yang Berpengaruh Terhadap Berfungsinya Suatu Organisasi Nah Selain Kompleksitas Yang kedua Ada Namanya Stabilitas Ya Jadi Kalau kita Berbicara Stabil Nah Pernah kan Kalian Dengar Stabil Berarti Tetap Tidak Goyang Gitu Jadi Normal Berfungsi Dengan Baik Nah Stabilitas Tadi Menggambarkan Kecepatan Perubahan Yang Terjadi Pada Elemen Elemen Lingkungan Nah Maksudnya Seperti Apa Nah Ketika Misalnya Kita Membuka Suatu Usaha Nah Kita Harus Bisa Mengadaptasi Terhadap Bagaimana Perubahan Dari Elemen Lingkungan Kita Kita Harus Bisa Beradaptasi Itu Dia Ya Nah Contoh Yang tadi Yang kita Sebutkan Di awal Yang Perusahaan Perusahaan Teknologi Sebesar iPhone Sebesar Blackberry Mereka Bisa Jatuh Karena Apa Karena Mereka Tidak Cepat Beradaptasi Terhadap Lingkungannya Mereka Tidak Bisa Beradaptasi Terhadap Perubahan Dari Lingkungan Mereka Terlalu Nyaman Gitu Ya Ketika Mereka Hanya Memproduksi Blackberry Atau Memproduksi Nokia Ternyata Perusahaan Lain Sudah Berinovasi Ke Smartprone Ya Itu Dia Contohnya Nah Jadi Dikatakan Disini Bahwa Dua dimensi Ini Ya Dapat Digunakan Untuk Merumuskan Suatu Kerangka Yang Dapat Menggambarkan Kondisi Ketidakpastian Lingkungan Ya Jadi Dua dimensi Inilah Yang Digunakan Bagaimana Menggambarkan Kondisi Ketidakpastian Dari Suatu Lingkungan Tadi Atau Resiko Ya Dimana Lingkungan Akhirnya Terbagi Menjadi Empat Segmen Dengan Tingkat Ketidakpastian Yang Berbeda Nah Jadi Selanjutnya Kita Akan Berbicara Bagaimana Tingkat Dari Ketidakpastian Lingkungan Tadi Ya Dibagi Katanya Dibagi Menjadi Empat Segmen Ya Nah Kita lanjut Ada mau ditanya Di sini Ada mau ditanya Kalau tidak ada Biar kita lanjut Ya Nah Oke Ya Jadi Empat Segmen Itu Tadi Udah Dibagi Menjadi Empat Nah Yang Pertama Coba Coba Lihat Udah Semua Dapat Modul Kan Oh Belum Ya Oke Bentar Saya Putukan Dulu Absin Ini Udah Pasti Orangnya Ditimbul Satu Orang Lagi Bentar Biar Saya Tahu Nanti Absin Oke Oke Nah Di sini Di gambar ini Dijelaskan Bagaimana tingkat Tingkat elemen-elemen Dari Kerangka Ketidakpastian Lingkungan Tadi Berdasarkan Analisa Dari Si Dunkan Tadi Dibagi menjadi Empat Segmen Nah Yang pertama Di sini Adalah Apa Yang pertama Adalah Lingkungan Yang Bagaimana Ini Yang sederhana Tetapi Lingkungan Yang sederhana Dan Stabil Nah Di sini Dibilang Ini kan ada Bisa dilihat Panahnya Ini panah Pertama Menunjukkan Stabil Ke arah Atas Nah Yang kedua Ada ini Apa ini Panahnya Ke Bawah Itu Menunjukkan Tidak Stabil Baru Ada ini Kiri Kanan Yang mana Ini Kiri Saya Yang ini Menunjukkan Sederhana Nah Kemudian Arah Kanan Ini Menunjukkan Komplek Kompleksitas Kompleksitas Nah Dikatakan Yang pertama Tadi Bahwa Elemen Tadi Dibagi Menjadi Elemen Dari Ketidakpastian Lingkungan Tadi Dibagi Menjadi Empat Segmen Segmen Yang pertama Ini Kita Berbicara Tentang Tentang Dari Pada Ini kan Pada Lingkungan Yang Bagaimana Yang Sederhana Dan Stabil Ini dia Lingkungannya Kan Sederhana Kestabil Nah Disini Dijelaskan Bahwa Terdapat Ketidakpastian Yang Bagaimana Ketidakpastian Yang Rendah Nah Ini Coba Dilihat Katanya Kalau Di Lingkungan Yang Sederhana Dan Stabil Itu Ketidakpastian Rendah Tahu Nggak Maksudnya Ketidakpastian Rendah Berarti Resikonya Rendah Berarti Kalau Kita Misalnya Risikonya Rendah Lingkungan Tadi Kira-kira Bagus Atau Nggak Untuk Bisnis Ya Itu Dia Jadi Makanya Dikatakan Disini Elemen Lingkungan Jumlahnya Sedikit Nah Termasuk Tadi Misalnya Dikatakan Elemen Lingkungan Jumlahnya Sedikit Ini Maksudnya Adalah Misalnya Saingannya Juga Sedikit Gitu Ya Nah Baru Konsumennya Misalnya Bagus Pasarnya Juga Bagus Ya Itu Yang kedua Dikatakan Bahwa Bagian Yang Maksudnya Penjelasan Kedua Elemen Lingkungan Tidak Berubah Atau Berubah Secara Perlahan Nah Tadi Maksudnya Ini Bahwa Elemen Lingkungan Tidak Berubah Atau Berubah Secara Perlahan Maksudnya Kecepatan Dari Penyesuan Termasuk Tadi Teknologi Ya Lingkungan Itu Tidak Berubah Secara Cepat Nah Nah Ketika Misalnya Perubahan Itu Misalnya Step by Step Otomatis Perusahaan Atau Organisasi Akan Bisa Beradaptasi Terhadap Lingkungan Karena Yang Mempengaruhi Organisasi Tadi Apa Ling Itu Iya Itu Intinya Jadi Ketika Lingkungan Tadi Berubah Nah Otomatis Apa Otomatis Organisasi Ikut Menyesuaikan Nah Tetapi Perubahan Disini Adalah Step by Step Ya Atau Dia Berubah Secara Perlahan Itu Dia Nah Yang Kedua Nah Yang Kedua Dikatakan Disini Bahwa Lingkungan Yang Sederhana Dan Tidak Stabil Nah Disini Kan Ada nih Lingkungan Yang Sederhana Tapi Tidak Stabil Nah Katanya Disini Bahwa Ketidak Pastian Ya Atau Ketidak Pastian Itu Tinggi Disini Agak Tinggi Lumayan Tinggi Misalnya Pernah Mendengar Kata Midal Gitu Kan Diatasnya Middle Gitu Ya Diatasnya Middle Itulah Itu Ini Yang Ketidak Pastian Agak Tinggi Gitu Ya Jadi Bagaimana Disini Elemen Lingkungannya Juga Jumlahnya Memang Sedikit Tetapi Elemen Lingkungan Selalu Ber Berubah Nah Jadi Ketika Misalnya Berubah Otomatis Organisasi Atau Organisasi Kita Tadi Harus Bisa Mengubah Terhadap Lingkungan Biasanya Kan Kalau Misalnya Terus Berubah Misalnya Peraturannya Misalnya Konsumennya Nah Itu Akan Membuat Perusahaan Agak Sedikit Susah Beradaptasinya Ya Nah Yang ketiga Dikatakan Disini Adalah Apa Lingkungan Yang Bagaimana Yang Komplek Tetapi Stabil Ya Jadi Ini Ketidak Pastiannya Bagaimana Agak Rendah Ya Ini Bagus Misalnya Gitu Ya Di Atasnya Nomor Satu Ini Tadi Ya Ini Nomor Satu Ya Kan Ini Nomor Berapa Nih Dua Ya Kan Bisa Nampak Ini Nomor Tiga Ya Dan Ini Nomor Empat Oke Nah Kenapa Oke Top Level Management Katanya Oke Jadi Disini Tentangkan Ketidak Pastian Agak Rendah Ya Atau Low Moderate Uncertain As Ars Ars Cententy Ya Nah Bagaimana Elemen lingkungannya Juga Jumlahnya Manya Baru Elemen lingkungannya Tidak berubah Atau berubah Secara perlahan Ya Jadi Ya Mereka Berubah Katanya Secara perlahan Nah Yang terakhir Ini dia Yang paling Berisiko Ya Ketidakpastiannya Ting Tinggi Ya Itu dia Makanya Ketika Misalnya Kompleksnya Tidak Stabil Dan kompleksitasnya Apa Tidak Stabil Nah Bagaimana Dia terhadap Ini ketidakpastiannya Pasti Ting Tinggi Ya Jadi Stabilitas lingkungannya Tidak stabil Kompleksitasnya Seder Apa Kompleksnya Ya Itu akan berpengaruh Terhadap Ya Resikonya Ya Jadi Ketidakpastiannya Pasti Tinggi Jelas ya Dari gambar ini Ada yang mau ditanya Dari Dari Penjelasannya Ini Oke Jelas ya Nah Selanjutnya Kita masuk Ke Ke Pertemuan Selanjutnya Ya Nah Iya Mau minum Saya Tapi baru minum Saya Capek saya Dulu pun Saya Waktu Ngeajar Dindo Aduh Kalau Ngeajar Itu Capek Lagi Ngeajar SMA SMP Aduh Bandelnya Minta Ampun Nah Oke Kita lanjut Ya Gak Apa Nah Yang Selanjutnya Disini Ada Yang Yang Dinamakan Tekstur Lingkungan Atau Kasual Tekstur Ya Nah Jadi Tekstur Lingkungan Itu Adalah Berpengaruh Berpengaruh Terhadap Terhadap Tingkat Ketidakpastian Yang Dihadapi Suatu Organisasi Ya Jadi Kita perlu Diingat bahwa Tekstur Lingkungan Adalah Berpengaruh Terhadap Tingkat Ketidakpastian Ketidakpastian Dihadapi Suatu Organisasi Ya Nah Jadi Ada Empat Tekstur Ya Atau Lingkungan Tadi Ya Jadi Ini Jenis-jenis Teksturnya Ada Empat Dibagi Menjadi Empat Bagaimana Tadi Tekstur Lingkungan Tadi Berpengaruh Terhadap Ketidakpastian Yang Dihadapi Suatu Organisasi Nah Misalnya Kenapa Ini Perlu Karena Setiap Perusahaan Itu Biasanya Kan Atau Setiap Organisasi Mempunyai Wilayah Atau Tempat Yang Berbeda Beda Ya Itu Makanya Kita Perlu Bagaimana Menganalisis Tekstur Lingkungan Tadi Terhadap Pengaruhnya Terhadap Ketidakpastian Suatu Organisasi Yang Kita Jalankan Nah Contohnya Ketika Misalnya Kita Mempunyai Suatu Usaha Yang Yang Misalnya Pesaing Kita Banyak Masyarakatnya Tingkat Ekonominya Terlalu Tinggi Nah Itu Juga Harus Perlu Kita Ketahui Nah Dibagilah Menjadi Empat Jenis Lingkungannya Yang Pertama Disini Dikatakan Adalah Jenis Lingkungan Yang Tenang Tapi Acak Dikatakan Maksudnya Bagaimana Lingkungan Yang Tenang Tapi Acak Jadi Lingkungan Ini Menyatakan Keadaan Paling Tenang Dari Keempat Segmen Ini Bahwa Katanya Lingkungan Tenang Acak Ini Adalah Keadaan Yang Paling Tenang Artinya Bagaimana Artinya Elemen Berubah Secara Perlahan Nah Kita Sudah Katakan Tadi Di awal Jadi Elemen Atau Lingkungannya Tadi Itu Berubah Berubah Secara Perlahan Sehingga Itu Akan Mengakibatkan Organisasi Kita Juga Akan Dapat Menyesuaikan Secara Perlahan Nah Baru Selanjutnya Dikatakan Bahwa Ancaman Muncul Sangat Jarang Katanya Di Lingkungan Tenang Acak Ini Namanya Udah Tenang Pasti Biasanya Ancamannya Juga Bagaimana Sedikit Atau Jarang Nah Contohnya Apa Di Bukunya Dikatakan Ada Contohnya Sebuah Apotek Katanya Di sebuah Toko Yang Kecil Ketika Beroperasi Dia Dibatasi Oleh Siapa Pemerintah Jadi Tidak Boleh Banyak Didirikan Apotek Misalnya Gitu Gunanya Untuk Apa Tadi Gunanya Adalah Untuk Memprotek Atau Melindungi Pengusaha Apotek Tadi Karena Kenapa Karena Biasanya Permintaannya Itu Biasanya Akan Tetap Jarang Kan Misalnya Kalau Tidak Terjadi Musibah Misalnya Di suatu Wilayah Misalnya Tiba-tiba Permintaan Obat Naik Drastis Itu kan Biasanya Jarang Paling Misalnya Ketika Musim Hujan Pasti Orang Agak Jadi Pasti Orang Sedikit Demam Misalnya Sedikit Orang Sedikit Demam Gitu Bagaimana Menjelaskannya Maksudnya Orang Yang Terkena Flu Atau Demam Pasti Meningkat Itu Maksud saya Atau Meningkat Jadi Otomatis Paling Hanya Permintaan Untuk Obat Flu Yang Naik Tapi Dalam Jumlah Yang Besar Tidak Misalnya Obat Obat Tidak Tidak Nah Itu Gunanya Tadi Ketika Apotek Tadi Hanya Diperbolehkan Dibuka Dalam Beberapa Toko Untuk Melindungi Tadi Para Apotek Tadi Ketika Banyak Pesaing Otomatis Kita Akan Bagaimana Barang Kita Biasanya Akan Tidak Laku Gitu Ya Itu Dia Nah Selanjutnya Yang kedua Ada Lingkungan Tenang Tapi Mengelompok Dikatakan Disini Juga Bahwa Ini Adalah Salah Satu Keadaan Yang Cukup Stabil Ya Elemen Lingkungannya Berkaitan Satu Dengan Yang Lain Ya Ancaman Muncul Dalam Bentuk Kelompok Ya Sehingga Membahayakan Iya Jadi Katanya Disini Ancamannya Datang Dalam Bentuk Kelompok Ya Sehingga Membahayakan Bagi Organisasi Contohnya Di bukunya Dikatakan Bahwa Seperti Pabrik Industri Kimia Nah Itu Contohnya Apa Contoh Yang Datang Dari Kelompok Yang Lain Organisasi Yang Lain Ketika Misalnya Sebuah Pabrik Industri Ini Di Suatu Daerah Gitu Kan Nah Itu Bisa Karena Pabrik Industri Ini Bisa Mengakibat Kenapa Polusi Ya Polusi Itu Yang Paling Berbahaya Selain Polusi Juga Berbahaya Terhadap Lingkungan Atau Terjadi Pencemaran Air Pencemaran Tanah Udara Namanya Akibat Yang Ditimbulkannya Nah Atas Tasara Itu Biasanya Akan Terjadi Gejolak Dari Siapa Dari Masyarakat Misalnya Masyarakat Sekitar Makanya Kalau Bisa Kita Lihat Di Indo Misalnya Kan Ada Masyarakat Yang Demo Atau Misalnya Menuntuk Biasanya Kan Karena Banyak Perusahaan Perusahaan Di lingkungan Masyarakat Mereka Menuntuk Supaya Perusahaan Misalnya Dipindahkan Karena Kenapa Selain Selain Tadi Polusi Selain Tadi Apa Namanya Polusilah Intinya Nah Mereka Juga Misalnya Polusi Lingkungan Udara Suara Semual Itu Ya Itu Nah Yang Ketiga Disini Ada Namanya Lingkungan Diganggu Bereaksi Jadi Kalau Dikatakan Bahwa Jenis Lingkungan Ini Bisa Mengganggu Ketenangan Lingkungan Masyarakat Jadi Sehingga Mengundang Reaksi Dari Organisasi Lain Atau Misalnya Organisasi Ini Atau Jenis Lingkungan Itu Mengganggu Organisasi Yang Lainnya Ya Contohnya Dikatakan Di Bukunya Bahwa Sebuah Misalnya Industri Rokok Katanya Ketika Mereka Menjual Mau Menaikan Penjualannya Ya Mereka Menggunakan Apa Hadiah Iya Jadi Mereka Menggunakan Strategi Berhadiah Gitu Kan Jadi Ketika Beli Rokok Ini Misalnya Kesempatan Kan Sering Itu Di Iklan Iklan Kalau Misalnya Iklan Dapatkan Hadiah Ketika Membeli Ini Tukarkan Ini Katanya Krimkan Kesini Kesini Dengan Nomor Undian Katanya Itu Salah Satu Adalah Contoh Apa Contoh Organisasi Yang Bisa Mengganggu Atau Bisa Berimpak Terhadap Organisasi Lain Jadi Ketika Mereka Melakukan Strategi Bisnisnya Seperti Itu Otomatis Akan Mengundang Reaksi Dari Kompetitor Lain Untuk Melakukan Hal Yang Sama Itu Gunanya Lingkungan Diganggu Kemudian Dia Akan Bereaksi Makanya Dibilang Karena Kalau Rokok Misalnya Rokok Tidak Terlalu Banyak Perusahaan Rokok Di Indonesia Ketika Misalnya Mereka Satu Misalnya Bisa Menjual Banyak Otomatis Akan Berpengaruh Terhadap Perusahaan Lain Karena Ini Ibaratnya Seperti Memonofoli Yang Menguasai Pangsa Pasar Jadi Biar mereka Tidak Kalah Akhirnya Mereka Menggunakan Strategi Yang Yang Sama Tapi Ini Resikonya Ting Tinggi Itu Dia Yang Selanjutnya Ada Lingkungan Kaca Kalau Misalnya Sudah Kaca Berarti Ini Sudah Berbicara Tentang Bagaimana Lingkungan Tadi Atau Kompleksitas Lingkungan Pasti Bagaimana Ting Tinggi Baru Bagaimana Perubahannya Pasti Cepat Nah Disini Organisasi Bagaimana Biasanya Kalau Tidak Kayak Tadi Yang Kita Jelaskan Di Dalam Lingkungan Kacau Ini Turbulent Feel Ini Nah Ketika Misalnya Organisasi Atau Perusahaan Tadi Tidak Bisa Dia Mengadaptasikan Terhadap Lingkungannya Maka Dia Akan Fail Akan Gagal Nah Ini Contohnya Adalah Perubahan Tekno Teknologi Itu Dia Makanya Tadi Kita Di Awal Selalu Saya Bilang Tadi Perusahaan Yang Tidak Bisa Bagaimana Beradaptasi Dengan Teknologi Dengan Lingkungannya Dia Akan Gagal Ya Akan Tutup Ya Itu Dia Contoh Dari Makanya Perubahan Teknologi Itu Kira-kira Ngeri 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 Ya Itu Dia Nah Makanya Kita Katanya Kan Pernah Pepatah Pepatah Ya Kalau Tidak Kita Bisa Ini Akan Digilas Teknologi Yang Katanya Gitu Ya Kan Pernah Dengar Kira-kira Yang Sering Dibilang Ya Kira-kira Seperti Itulah Digilas Zaman Atau Digilas Teknologi Gitu Ya Ya Globalisasi Ya Mendunia Itu dia Udah Belajar Globalisasi Belum Ya Oh Oh Itu Semester Empat Ya Oke Nanti Semester Empat Belajar Globalisasi Kalian Ya Oke Nah Selanjutnya Kita Berbicara Bagaimana Identifikasi Ini Eh Sakit Oke Nah Jadi Yang kita jelaskan tadi Nah Dirangkumlah dalam Semua Ini Apa jenis lingkungan tadi Ya Dan corak tindakan organisasi tadi Sebenarnya ini hanya mengulang saja dari yang kita jelaskan di awal tadi Nah Tapi Tidak apa-apa Akan saya bacakan aja Nah Tadi kan tekstur lingkungannya dibagi berapa tadi Hmm Empat Ya Kita udah jelaskan ya Dua Tiga Dan Empat Ya Ini dia Nah Yang pertama tadi tekstur lingkungan Yang pertama Tenang acak Bagaimana sifatnya terhadap lingkungannya Nah Katanya bahwa perubahan jarang terjadi Dan kalaupun terjadi hanya melibatkan satu elemen tunggal ya Baru Tindakan organisasinya adalah konsentrasi pada operasi rutin sehari-hari Ya Hanya memerlukan sedikit perencanaan Nah Namanya udah ini tenang ya kan Gak perlu kita harus berpikir ekstra gitu ya kan Ketika misalnya kita ada masalah Kita harus bisa memutar otaknya Itulah gunanya manajer-manajer di perusahaan itu Ketika misalnya mereka atau perusahaan itu misalnya terjadi masalah Nah Yang memikirkan itu siapa? Adalah para petinggi Petinggi Para manajer itulah yang memikirkan itu Nah Kita hanya disuruh misalnya seperti itu Itu Itulah intinya Ya Yang kedua disini ada tenang mengelompok Nah Bagaimana sifatnya? Nah perubahan jarang terjadi Tetapi jika terjadi berbentuk elemen-elemen yang saling berkaitan ya Nah Dijelaskan tadi Baru tindakan organisasinya perlu peramalan dan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan tadi ya Dan perlu menghindari perubahan berkelompok Karena ini kan sifatnya tadi mengelompok ya Jadi sifat lingkungannya mengelompok ya Nah Yang ketiga ada disini diganggu bereaksi Nah ini adalah lingkungan bereaksi terhadap perubahan dalam organisasi Dan juga sebaliknya organisasi berukuran besar jumlahnya tidak banyak Atau oligopolistik ya Tindakannya bisa diamati ya Itu tadi Karena kan kita tadi berbicara hanya beberapa perusahaan Contohnya perusahaan rokok tadi ya Itu adalah salah satu contoh organisasi yang berukuran besar ya Nah hanya beberapa gitu ya Jadi Dia jumlahnya tidak banyak ya Nah Bagaimana tindakan terhadap organisasinya perlu atau mampu mengamati tindakan dari organisasi lain Kemudian perlu juga namanya perencanaan untuk mengantisipasi tindakan dari organisasi lain Nah ini lebih kepada apa? Per-persaingan ya Jadi kepersaingan tadi ya Nah yang kacau ini bagaimana? Dikatakan disini bahwa perubahan drastis sering terjadi ya Perubahan terjadi di dalam bentuk-bentuk elemen yang mengelompok Nah selanjutnya bagaimana tindakannya ketika ini terjadi? Harus kita perlu atau mampu bagaimana menafsirkan kondisi lingkungannya Jadi kita harus bisa menafsirkan bagaimana nanti keadaan lingkungan kedepannya Nah yang selanjutnya perlu adaptasi agar hidup dapat bertahan Hidup ini seperti kita berbicara tentang revolusi ya Atau evolusi ya Siapa yang bertahan dia yang akan hidup Itu dia Pernah kan kalian dengar itu kan? Itu teori evolusi yang bertahan yang hidup Nah ya kalau misalnya kita nggak bisa bertahan Ya ibaratnya ini seleksi alam Kalau kita nggak bertahan ya habis digilas jaman gitu kan Oke Berarti hadir-hadir semua ini ya Ada 16 peserta Oke Nah Yang selanjutnya ada mau ditanya dari sini Ini jelas ya Oke biar kita lanjut Ke slide selanjutnya Nah sekarang kita masuklah ke bagian yang kedua ya Atau outline belajar kita yang kedua Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap organisasi Nah yang pertama dikatakan bahwa pengaruh lingkungan itu tergantung dari sumbernya ya Jadi Jadi dikatakan bahwa organisasi tadi atau bagaimana pengaruh lingkungan terhadap organisasi yang pertama adalah tergantung dari sumbernya Nah yang baru apa maksudnya Nah karena organisasi mempunyai ketergantungan ganda terhadap lingkungannya Kemudian dikatakan bahwa produk dan jasa merupakan output organisasi dikonsumsi oleh pemaka yang terdapat pada lingkungannya Nah makanya dikatakan bahwa organisasi mempunyai ketergantungan pada lingkungannya tadi Nah selanjutnya dikatakan bahwa jika tingkat ketergantungan tidak terlalu besar Nah ini di garis bawah ya Nah karena kan tadi dikatakan bahwa organisasi itu tergantung kepada lingkungannya Nah sekarang bagaimana pengaruh lingkungan terhadap organisasi itu Nah jadi disini dikatakan bahwa tingkat ketergantungan tidak terlalu besar Maka organisasi tidak perlu memperhatikan lingkungannya dan dapat memusatkan perhatian terhadap pro-produksi Ya jadi gini Maksudnya Nah ketika kita mempunyai suatu bisnis Nah ketika misalnya tidak terlalu banyak ancaman dari luar Contohnya tadi peraturan pemerintah Termasuk pesaing, termasuk pasar Nah kita hanya fokus bagaimana Proses pro-produksi Ya proses produksi lah yang perlu kita tingkatkan Gunanya apa? Karena kalau kita meningkatkan proses produksi Otomatis kita akan meningkatkan yang namanya apa? Penjualannya kan? Ketika misalnya masyarakat meminta atau permintaan masyarakat naik Ya kita fokus saja proses produksi Ya kan? Nah kita over time Kita banyak-banyak inilah pokoknya produksi ini Nah yang selanjutnya dikatakan sebaliknya Jika ketergantungan sangat besar Maka organisasi perlu beradaptasi terhadap ketergantungan Dan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai untuk menguranginya Sudah kita jelaskan tadi di awal ya Apa contoh, apa caranya ketika misalnya lingkungan ini Bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan ya Itulah tadi elemen sektor lingkungan Apa? Elemen-elemen lingkungan tadi Jelas ya? Oke Nah kita lanjut Nah disini dikatakan ada dua cara yang dapat dilakukan dalam organisasi tadi Misalnya bagaimana tadi pengaruh lingkungan tadi terhadap organisasi Dapatlah atau bisa dilakukan dengan dua cara Yang pertama adalah dengan cara melalui perubahan internal Ya jadi internal ini berbicara tentang bagaimana struktur organisasi di dalam perusahaan itu sendiri Ini berarti datangnya dari organisasi kita sendiri ya Contohnya apa? Nah bagaimana kita menyesuaikan dari struktur internal organisasi Nah ini yang paling penting Siapa pemimpinnya? Ya siapa yang bertanggung jawab terhadap misalnya bagian produksi, bagian keuangan, bagian dan bagian-bagian yang lain Termasuklah bagian HRD-nya siapa? Nah itu adalah salah satu bagaimana? Nah salah satu menyesuaikan struktur dari internal organisasi Biasanya keberhasilan suatu perusahaan itu atau organisasi itu ditentukan oleh siapa? Oleh pemimpinnya Ya itu biasanya ya Jadi ketika misalnya pemimpinnya bagus biasanya organisasi itu jarang tidak berhasil Ya itu dia Nah makanya kalau ada teman-teman biasanya yang aktif berorganisasi jadi pemimpin Nah dari situ sudah bisa kita dapat atau bisa kita analisis bahwa dia itu biasanya nanti akan menjadi seorang pemimpin atau orang besar gitu ya Contohnya para siapa? Contohnya para pejabat-pejabat di negara kita sekarang itu dulunya orang itu adalah salah satu contoh yang aktif di bagian organisasi Ya itu makanya mereka terbuktikan mereka sekarang juga jabat ya kan Iya dari situ juga nampak Ya Nah itu gunanya Baru selanjutnya pola kerja Nah kita juga harus tahu bagaimana mengatur pola kerjanya Ya itu dia misalnya Pola kerja maksudnya disini Bagaimana waktunya Bagaimana proses produksinya Ya itu dia pola kerjanya Baru bagaimana perencanaannya Ya kita harus bisa merencanakan Mana yang duluan dikerjakan Apa target kita Nah inilah dia proses perencanaannya Ya dan aspek internal lainnya Ya itu dia dan lain sebagainya katanya Nah yang kedua yang selanjutnya berusaha untuk menguasai dan mengubah kondisi lingkungan Sehingga menguntungkan bagi organisasi Ya itu dia Ada mau ditanya dari sini Nah coba dilihat Oke Nah Maaf Oke Nah Kemudian bagaimana perubahan internal tadi Nah tadi kita katakan adalah penyesuaian struktur dari organisasi Nah disini Yang pertama Dikatakan bahwa Apa ini Dikatakan bahwa Penyesuaian struktur organisasi itu dimulai dari yang pertama adalah kompleksitas dari struktur organisasi Nah jadi kita itu harus bisa bagaimana menyesuaikan tadi kompleksitas Kalau misalnya suatu lingkungan itu semakin kompleksitas otomatis organisasi bagaimana Harus ikut menyesuaikan membuat organisasi tadi semakin kompleksitas Jadi kita juga perlu menyesuaikan apa Menyesuaikan untuk lebih kompleksitas Ya kompleksitas Nah Yang kedua dikatakan adalah adanya Peredam Ya Maksudnya peredam ini tau gak kalian maksudnya apa Jadi peredam ini Menggambarkan bagaimana organisasi sebagai suatu inti teknis Ya jadi maksudnya Dimana kondisi inti ini atau kondisi teknis tadi berfungsi dengan cara yang paling ampuh Atau kita mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugas utama Dengan se efisien mungkin pada suatu organisasi Ya Contohnya Contohnya peredam ini contohnya apa Nah contohnya Di lingkungan perusahaan atau industri Apa dia yang menjadi kegiatan intinya atau peredamnya Contohnya apa Contohnya apa Ada gak Mas-masnya sama mbak yang kerja di bagian produksi pasti tau Eh udah saya jawab Ya jadi Nah jadi di industri nya Nah kan di industri itu adalah Buffernya tadi atau peredamnya tadi adalah Apa Pro Produksi Produksi Iya bukan Oh iya maksudnya kalau misalnya di pabrik roti Ya produksi roti gitu ya kan Gak apa-apa Nah gitu ya Jadi peredamnya tadi kalau misalnya di bagian industri tadi adalah Pro Produksi Itu contohnya Ya jadi makanya kalau misalnya kita berbicara tentang peredam atau paper itu berarti Kondisi inti atau apa Menjadi Menggambarkan organisasi Inti teknisnya ya Atau intinya dari suatu organisasi itu dilakukan ya Baru selain itu contohnya apa Ada gak yang tahu lagi Contohnya misalnya di industri lagi Industri itu misalnya produksi Nah kalau misalnya Di sekolah apa Atau di universitas apa itu Kegiatan belajar me Iya Iya jadi contohnya Kalau di sekolah itu Atau di perusahaan itu Atau di universitas itu Biasanya ada kegiatan belajar me Mengajar Ya itu jadi itu kegiatan intinya Ya Itu dia yang paling penting Makanya kalau misalnya berbicara tentang buffer tadi Berarti berbicara tentang inti kegiatan dari suatu organisasi itu Ya Nah disini Nanti ada penjelasannya sebelum kita lanjut bagian C Nah Bentar ya Saya mau ada ke belakang Bentar Bentar ya Bum Terima kasih. Terima kasih. Ada di tengah ini yang namanya inti teknis ya. Jadi ini adalah salah satu contoh misalnya inti teknis dari apa ini? Ada nggak yang tahu ini kira-kira apa? Ini contoh dari buffer dari mana? Lingkungan apa ini? Perusahaan in... Industri. Iya, perusahaan industri. Karena di sini ada namanya pembelian, pemeliharaan, engineering, promosi, pemasaran. Ya kan? Nah, jadi kita mulai ini. Nah, di sini ini adalah inti teknisnya ya kan? Ada ini di mana ini? Di tengah. Nah, jadi yang menjadi bagian buffernya dari tabel, kita gambar lah ya. Kita katakanlah gambar ini ya kan? Adalah apa? Pembelian dan pemasaran. Ya? Pembelian dan pemeliharaan. Maaf. Bukan pemasaran tadi. Lupa saya. Karena kecil. Ya? Jadi, di sini kita mulailah. Ini kan jenis lingkungannya. Kan ada nih lingkungannya. Jadi tadi lingkungan dari... Dari lingkungan tadi itu termasuk apa? Inilah semua termasuk dari lingkungan organisasi tadi. Misalnya pemeliharaan, pembelian, pengendalian mutu, engineering, hubungan masyarakat. Dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari lingkungan organisasi. Nah, yang dikatakanlah di sini. Setelah itu, inilah adalah inti teknisnya tadi. Yaitu bagian memproduksi output organisasi. Ya? Nah, di sini dikatakan di buku kita bahwa bagian pembelian dapat menjamin tersedianya bahan baku untuk proses produksi. Nah, jadi bagian pembelian ini disinilah intinya. Ya? Nah, ketika misalnya bagian pembelianlah yang bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap persediaan untuk apa? Untuk proses produksi tadi. Atau mereka akan bertanggung jawab terhadap pembelian dari bahan baku. Atau tersedianya dari bahan baku. Nah, gunanya untuk apa? Katanya kalau bahan baku sulit didapat, Maka bagian pembelian ini menyediakan ya persediaan yang dapat menjamin. Nah, mereka akan menjamin ya. Jadi, ketika misalnya persediaan atau sudah sedikit. Nah, yang bertanggung jawab ke situ siapa? Bagian pembelian. Ya? Jadi, itulah intinya. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nah, baru dikatakan di selanjutnya bahwa bagian penjualan, promosi, dan pemasaran merupakan peredap inti teknis dari sisi output. Ya, jadi sisi output. Maksudnya, tahu apa itu sisi output? Apa tadi katanya? Bahwa bagian penjualan, promosi, pemasaran. Nah, ada yang mau ini. Ada yang mau mengasih pendapat. Apa itu maksudnya dari segi output? Bagian yang bertanggung jawab terhadap teknik dari segi output. Bagiannya itu adalah penjualan, promosi, pemasaran. Nah, jadi, kalau tadi, kan kita pertama berbicara tadi. Kalau tadi adalah buffer yang pertama yang bertanggung jawab terhadap apa? Menyuplai atau membuat persediaan bahan baku. Yaitu siapa? Yaitu bagian pembelian sama pemeliharaan. Ya kan? Ya enggak? Nah, itu dari segi apa? Dari sisi input. Ya kan? Nah, sekarang dari sisi outputnya siapa yang bertanggung jawab? Yaitu bagian pemasaran, bagian penjualan, dan bagian promosi. Tidak mungkin lagi bagian pembelian untuk ikut mempromosikan atau menyalurkan suatu barang jadi tadi. Yaitu tanggung jawab siapa? Yaitulah tadi tanggung jawab bagian penjualan. Ya? Nah, makanya dibilang itu adalah salah satu buffer-nya mereka. Ya? Oke, ngerti ya sampai sini. Ada lagi mau ditanya? Jadi, ya oke jelas ya. Jadi, mereka lah yang bertanggung jawab terhadap apa? Dari fluktuasi bagaimana kondisi pasar, bagaimana permintaan, ya. Itulah bagian penjualan, bagian promosi, dan bagian pemasaran tadi. Oke, itu dia ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini kan penjelasan dari bagian buffer tadi. Nah, kemudian elemen yang ketiga. Masuk kita ke sini lagi. Ada di elemen yang ketiga adalah dikatakan bahwa elemen-elemen perbatasan mempunyai dua fungsi. Ya? Maksudnya di sini elemen-elemen ini bagaimana? Nah, elemen-elemen ini menjelaskan organisasi terhadap unsur-unsur yang penting dari lingkungannya. Ya, jadi bagaimana menjelaskan organisasi terhadap unsur-unsur penting di lingkungannya. Nah, dibagi dua. Yang pertama, mendeteksi dan memproses informasi mengenai perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Ya, itu dia yang pertama. Baru yang kedua, merefrontasikan ya organisasi terhadap lingkungan. Nah, kita lihat ya. Nah, selanjutnya di sini dikatakan Oke, jelas ya yang tadi ya. Ada yang mau ditanya dari sini? Oke, jelas ya. Nah, kita lanjut bagian outline belajar kita yang ketiga. Kita berbicara tentang diferensiasi dan integrasi. Nah, yang dikatakan di sini bahwa Apa itu? Pernah nggak mendengar kata diferensiasi? Ya, jadi kalau berbicara tentang diferensi gitu kan berarti itu berbeda gitu ya kan. Berbeda. Ya, nah dikatakan di sini bahwa diferensiasi adalah Diferensiasi organisasi dinyatakan sebagai perbedaan orientasi kognitif. Ya, tahu kan kognitif apa kan? Pengetahuan ya. Jadi kalau misalnya kalian dengar waktu dulu sekolah Pernah kalian lihat ada rapat kognitif, ada apa lagi itu? Dibagi tiga ya. Kognitif apa lagi? Dua lagi. Lupa saya. Nah, jadi kalau misalnya kognitif itu bagian dari pengetahuan. Itu dia ya. Dan emosional para pejabat dari bagian-bagian dengan fungsi yang berlainan berbaru dan perbedaan struktur formal. Ya, itu dia definisi dari diferensiasi. Nah, integrasi itu maksudnya apa? Nah, integrasi adalah berfungsi sebagai penanggung jawab pertukaran informasi antar bagian untuk menciptakan kerjasama serta koordinasi. Nah, jadi ketika di suatu organisasi itu harus ada yang namanya integrasi. Nah, apa itu integrasi? Yaitu tadi pertukaran informasi yang jelas, yang baik, antar apa? Antar organisasi atau antar subbagian dalam suatu organisasi tadi. Gunanya untuk apa? Supaya terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik. Contohnya nih, kita tadi di awal berbicara tentang buffer tadi ya kan. Nah, ketika misalnya nih bagian produksi. Nah, mereka membutuhkan misalnya persediaan atau bahan baku sebanyak 100 ton. Ya kan? Nah, mereka itu berkoordinasi untuk siapa? Untuk bagian pembelian. Itulah salah satu contoh integrasi tadi. Ya, pertukaran informasi. Misalnya nih, tadi bagian produksi mereka membutuhkan misalnya dalam satu bulan itu misalnya 100 ton persediaan bahan baku. Misalnya, persediaan bahan baku 100 ton. Nah, itu untuk persediaan satu bulan ke depan. Nah, kalau misalnya mereka ketika mau habis nih, misalnya nih bulan depan sudah mau habis. Nah, rupanya mereka tidak berkoordinasi terhadap siapa? Bagian pembelian tadi. Nah, otomatis persediaan mereka akan habis. Padahal pembelian belum melakukan yang namanya pembelian. Nah, jadi untuk mengantisipasi seperti itu, maka akan terjadi yang namanya apa? Diperlukanlah namanya integrasi. Ya, itu dia. Nah, jadi menurut si Lawrence dan si Lawrence mengamati tiga bagian dari perusahaan. Nah, diamati dia lah bahwa perusahaan itu diberikan menjadi tiga katanya. Ya, untuk organisasi tadi ya, maksudnya dalam organisasi itu. Nah, yang pertama adalah pendelitian dan pengembangan. Tahu kan yang pengisip pendelitian dan pengembangan? Human and Development Research yang seperti itu kata-katanya. Nah, yang kedua adalah bagian pro-produksi. Nah, yang ketiga adalah bagian pemasaran. Ya, itu dia. Dibagi tiga. Nah, coba kita lihat. Di sini ada gambar bagaimana menjelaskan perbedaan elemen-elemen lingkungan untuk setiap bagian organisasi. Nah, sebentar. Ini buat warnanya merah bagaimana? Tidak nampak ya. Aduh, tetap hebat. Nah, bagaimana nih? Oke. Oke. Bentar ya. Oke. Oke. Udah merah. Oke. Nah. Oke. Di sini, Ini adalah bagaimana kita menggambar perbedaan elemen lingkungan untuk setiap bagian organisasi. Nah, di sini adalah salah contoh pemimpin puncaknya. Atau dalam perusahaan, misalnya kita sebutlah ini kayak direktur utama, atau CEO, atau manager, general manager. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, itu adalah salah satu pimpinan dalam perusahaan. Nah, kemudian dibagilah menjadi tiga tadi ya kan, menurut si Lawrence tadi dibagi tiga katanya. Yang pertama ada namanya bagian penelitian dan pengembangan. Nah, kemudian ada namanya bagian produksi. Dan selanjutnya ada namanya bagian pemasaran. Nah, di bagian ini, di bagian ini bagaimana elemen lingkungannya? Nah, di sini dijelaskan bahwa lingkungan dari bagian penelitian atau pengembangan tadi adalah Yang pertama, jurnal. Tahu nggak kalian jurnal apa maksudnya di sini? Ada nggak yang bisa jawab? Yang bisa, bukan bisa jawab. Maksudnya bisa mengasih pendapat gitu. Ada. Ada yang mau mencoba? Nggak ada ya? Oke, boleh. Ya, oke. Hampir. Ya, nah. Kenapa? Oke, boleh. Jadi, kalau kita berbicara tentang misalnya bagian penelitian dan pengembangan itu. Nah, ini biasanya berhubungan lah ini yang namanya dengan apa? Proses. Apa? Biasanya berhubungan dengan proses penelitian atau research. Ya, research. Katakan research, ya. Jadi, di bagian pengembangan ini dan penelitian ini gunanya untuk apa? Nah, ketika misalnya jurnal ini, ketika misalnya kita mendapatkan suatu hasilnya, Nah, maka dibuatlah jurnal atau tadi di, apa tadi diketembaknya adalah ditulis gitu ya kan? Dibuatlah dalam suatu tulisan atau karya ilmiah. Itu dia maksudnya ya, dijurnalkan. Nah, kemudian lingkungannya apa? Berhubungan sama dengan lembaga-lembaga tadi. Misalnya ini lembaga apa? Misalnya kan di perusahaan itu bisa kerjasama sama lembaga penelitian lain. Misalnya contohnya apa? Contohnya universitas. Contohnya apa lagi? Kira-kira seperti itulah. Misalnya yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan. Nah, gunanya untuk apa? Karena kan mereka bisa aja berkolaborasi atau bekerjasama menghasilkan suatu produk yang baru. Yang baru, itu dia gunanya ya. Baru bagaimana dengan biasanya di lingkungan bagian penelitian dan pengembangan ini adalah asosiasi profesi. Tahu maksudnya asosiasi profesi? Nah, jadi ini udah yang misalnya, maaf. Jadi orang-orang di sini biasanya yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang lebih bagaimana? Lebih tinggi atau lebih baik ilmu pengetahuannya gitu. Namanya untuk melakukan jurnal atau riset. Berarti otomatis mereka harus mempunyai apa? Pengetahuan yang, mbak? Ya, itu dia yang kompeten dia ya. Nah, gitu. Nah, ini jelas ya bagian penelitian dan pengembangan. Ada mau ditanya di sini? Biar kita lanjut. Nah, yang selanjutnya bagian produksi. Nah, bagaimana lingkungan bagian produksi? Yaitu yang diperlukan mereka adalah apa? Bahan, mbak? Bahan baku. Habis itu apa? Apa lingkungan biasanya? Leveransir. Apa tadi Leveransir tadi? Sudah dijelaskan di awal. Iya, jadi ini benar ya. Jadi, oke. Leveransir tadi adalah perusahaan yang khusus bagaimana memproduksi bahan-bahan baku industri. Industri tadi ya. Jadi, mereka hanya khusus menyuplai untuk bahan baku suatu industri ya. Bahan baku. Mereka menyediakan bahan-bahan baku. Boleh. Boleh lah. Maksudnya, yang penting mereka menyediakan. Maupun barang setengah jadi ataupun bahan baku ya. Jadi, ini lebih ke bahan baku ya. Mereka akan menyediakan bahan baku untuk produksi suatu perusahaan. Contohnya apa itu? Misalnya, perusahaan karet. Ya kan? Mereka akan menyediakan karet mentah gitu. Contohnya, untuk perusahaan minyak. Minyak makan misalnya. Yaitu yang menyediakan leveransi orang itu apa? Pabrik kelapasa atau perusahaan kelapasa awit. Begitulah contohnya ya. Oke. Nah. Baru lingkungan yang selanjutnya apa? Ada namanya peperalatan. Gunanya peralatan di sini apa? Untuk proses produk-produksi. Itu gunanya. Baru ada namanya karya-karyawan. Kita lah. Misalnya, bekerja di suatu perusahaan. Pasti membutuhkan yang namanya karyawan ya. Di bagian produksinya. Baru yang ketiga ada namanya bagian pemasaran. Siapa lingkungannya? Yaitu ada konsumen. Baru habis konsumen. Nah, mereka harus tahu target pasarnya siapa. Target konsumennya siapa. Nah, yang kedua apa? Biro iklan. Nah, mereka akan bekerja sama dengan advertising. Gunanya untuk apa? Untuk memproduksikan atau mempromosikan barang kita. Misalnya, ketika kita muncah produk. Bagaimana masyarakat bisa mengenalnya? Ya, harus namanya. Ada namanya apa? Biro iklan atau pemas. Atau yang namanya apa? Makanya pernah dengar SPG gitu ya kan. Ada salesnya gitu. Bagaimana mereka mempromosikan. Nah, selain itu apa lagi? Distribusi ya. Sistem distribusi. Dan jangan lupa yang namanya sah. Saingan. Itu yang paling diingat utama ya. Ketika misalnya kita membuka usaha atau bisnis kita juga harus memperhatikan yang namanya pesaing kita ya. Atau kompetitor. Oke. Terlanjut. Nah, disinilah. Jadi, dikatakan selanjutnya. Bagaimana perbedaan jenis lingkungan yang dihadapi. Nah, selanjutnya membuat ketiga bagian mempunyai sifat yang berbeda-beda. Seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, coba kita lihat bagaimana tabel dua-dua ini adalah bagaimana perbedaan sasaran dan orientasi pada bagian suatu organisasi. Nah, tadi adalah ini contoh karakteristiknya. Ada sasarannya. Ada horizon waktunya. Ada jenis hubungan interpersonalnya. Dan formalitas dari strukturnya. Nah, yang pertama. Tadi kan kita sudah berbicara tentang bagian penelitian dan pengembangan. Ini dia tiga jenis lingkungannya tadi. Baru bagian apa lagi? Produksi. Baru bagian pemasaran. Nah, di bagian penelitian dan pengembangan tadi bagaimana sasaran mereka? Nah, sasaran mereka adalah bagian apa? Pengembangan produk baru atau mutu pro-produk. Nah, jadi mereka lah di sini yang bertanggung jawab terhadap mutu suatu produk itu dan produk barunya. Ya, makanya dibilang bagian pengembangan dan inovasi atau penelitian, ya. Nah, yang kalau bagian horizon waktunya bagaimana? Panjang, ya. Lama dia. Jadi, membutuhkan proses yang lama. Makanya ketika misalnya mendesain suatu produk atau mau membuat suatu produk baru, kita harus, ya, proses waktunya lama. Nah, mereka juga harus memikirkan bagaimana nanti di pasaran ini barang laku atau enggak, gitu kan. Jadi, mereka jangan sampai menjadi apa? Produk gak? Produk gagal. Nah, ketika misalnya mereka memproduksi produk gagal, otomatis infeknya terhadap perusahaan akan bagaimana? Ya, rugi. Itu dia. Makanya harus, makanya mereka membutuhkan waktu yang lama. Pernah gak kalian mendengarkan produk gagal? Pernah kan? Misalnya ketika diproduksi tapi tidak laku di pasaran. Nah, ya, itu akan berakibat fatal untuk perusahaan. Nah, baru bagaimana jenis hubungan interpersonalnya? Nah, hampir seluruhnya dalam rangka tugas. Ya, itu dia. Baru formalitas strukturnya rendah. Nah, maksudnya rendah di sini hanya beberapa orang saja yang penting di bagian itu. Tidak membutuhkan banyak orang. Itu dia, maksudnya, ya. Nah, kalau bagian produksi. Nah, di sini kalau bagian produksi, sasarannya apa? Efisiensi produksi jelas, ya. Nah, mereka harus bisa mengoptimalkan produksi. Ketika misalnya permintaan naik, mereka harus bisa bagaimana? Mengoptimalkan, ya kan? Ketika misalnya banyak permintaan dari masyarakat atau dari perusahaan atau dari distributor. Nah, mereka harus bisa mengefisiensikan produksi semaksimal mungkin. Ya, baru horizon waktunya bagaimana pendek. Makanya produksi itu, kalau bisa, harus secepat mungkin. Karena apa? Menggunanya untuk apa? Kita membutuhkan waktu produksi itu harus singkat. Untuk apa? Biar bisa diproduk atau disalurkan segera, ya. Atau dipasarkan secara cepat. Nah, baru jenis hubungan interpersonalnya apa? Seluruhnya dalam rangka tugas. Sama, ya. Seluruhnya dalam rangka tugas, ya. Baru formalitas strukturnya tinggi. Nah, di sini yang banyak ada bagian yang bertanggung jawab sama ini. Misalnya, manajer produksinya, ada supervisor-nya, ada ini. Karena kenapa? Karena banyak orang yang bekerja. Jadi, harus juga banyak yang mengontrol, gitu dia, ya. Nggak mungkin cuma dua orang. Misalnya, manajer sama supervisor-nya. Pasti, misalnya, ditangani oleh tiga manajer. Baru ada supervisor-nya sepuluh. Baru ada lagi ini sepuluh, gitu dia, ya. Nah, kalau bagian pemasaran, sasaran mereka adalah kepuasan konsumen jelas, ya. Jadi, ketika mereka, misalnya, memasarkan suatu produk itu, mereka harus tahu bagaimana perilaku konsumen, ya. Atau bagaimana reaksi konsumen terhadap barang yang kita pasarkan. Baru, bagaimana horizon waktunya pendek, ya, kan. Karena cepat, ya. Jadi, jenis hubungannya bagaimana? So, sosial. Kenapa ini sosial? Karena berhubungan dengan, ya, berinteraksi dengan masyarakat. Atau langsung berinteraksi dengan konsumen. Baru, bagaimana formalitasnya, strukturnya adalah tinggi, hampir sama, ya. Sama bagian produksi. Oke, kita lanjut, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian yang dilakukan oleh siapa? Ini si Lawrence dan si Lawrence tadi bagaimana menunjukkan bahwa ada organisasi yang terdapat di lingkungan sangat tidak pasti dengan diferensiasi yang tinggi. Nah, jadi, disini si Lawrence tadi membuat, dia melakukan suatu penelitian. Ini hanya contoh, ya. Nah, bagaimana ketidakpastian lingkungan tadi dan kegiatan integratornya tadi. Ya, kita kan tadi udah kita jelaskan di awal apa itu ketidakpastian, apa itu integrator, apa itu diferensi-diferensiasi. Nah, disini dijelaskan bahwa ada tiga jenis ini kan. Tadi kan jenis organisasi tadi, industrial plastik. Ya, ini dia tiga jenis organisasinya. Yang pertama ini, industri plastik. Yang kedua apa? Industri makanan. Dan yang ketiga adalah industri kemasan. Nah, itu dia jenis organisasi. Apa aspeknya? Nah, aspeknya yang pertama adalah ketidakpastian lingkungan. Nah, katanya kalau untuk industri plastik, ketidakpastian lingkungannya itu adalah tinggi. Kenapa, kira-kira? Berarti resikonya katanya tinggi, ya kan? Ketidakpastiannya. Nah, baru yang kedua, bagaimana diferensiasi antar bagiannya, perbedaannya. Antar bagian, ini bukan antar agian, ya. Jadi kayak marga aja, antar agian katanya. Itu salah, itu begininya. Jadi, industri plastik itu tinggi. Kalau di industri makanan itu sedang. Sedangkan di industri kemasan itu adalah rendah. Nah, kalau tadi ketidakpastian lingkungan untuk industri makanan adalah sedang. Kalau untuk industri, kemasan adalah rendah. Kenapa ini kira-kira? Nah, gini. Ini menjelaskannya. Yang pertama, kita mulai dari industri kemasan. Nah, kenapa ketidakpastiannya atau resikonya ini rendah? Karena, kenapa kira-kira? Karena tidak membutuhkan atau industri kemasan itu biasanya bagaimana? Bahannya, dari segi bahan contohnya nih, tidak terlalu banyak menggunakan bahan kimia misalnya. Kalau industri plastik biasanya bagaimana? Iya, itu dia ya. Jadi, itu dia. Jadi, makanya ketidakpastian lingkungannya lebih beresiko tinggi. Kalau makanan katanya sedang ya kan? Nah, misalnya nih. Ya, pasti. Misalnya, memakai kimia juga. Dan juga tidak. Iya, memang bisa. Jadi, industri makanannya itu juga bisa. Makanya itu tingkatannya adalah se... Nah, selain itu bagaimana ini? Di persentase pimpinan yang terlibat. Nah, kalau di industri plastik itu, industri plastik itu yang terlibat di ininya sekitar 22%. Kalau di industri makanan katanya 17%. Kalau di industri kemasan katanya 0%. Ya, ini hanya contoh dari penelitian. Ya, itu penelitian si Lawrence tadi, ketidakpastian lingkungan, dan kegiatan integratornya. Oke, itu dia. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk bagian keempat. Yaitu upline bagian pelajaran yang keempat. Itu bagaimana mengubah kondisi lingkungan. Nah, tapi kan kita tadi di awal dikatakan bahwa Organisasi itu bagaimana beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, di sini yang pertama, bagaimana mengendalikan lingkungan. Nah, jadi organisasi tadi, selain beradaptasi, ya kan, selain beradaptasi, organisasi juga berusaha merubah lingkungannya. Maksudnya, merubah bagaimana keadaan lingkungan di sekitarnya. Nah, dikatakan di sini bahwa yang pertama tadi, mengusahakan terciptanya hubungan yang baik antara elemen-elemen lingkungan yang terpenting. Apa tadi elemen-elemen lingkungan? Ada sembilan tadi, ya kan? Nah, itu dia. Jadi, katanya bahwa Jadi, katanya bahwa organisasi tadi atau Mengusahakan terciptanya hubungan yang baik antara elemen-elemen lingkungan yang terpenting tadi. Jadi, mereka harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya, bahan bakunya, tenaga kerja, apa lagi tadi? Pemerintah, ekonomi, teknologi, kebudayaan, pasar, ya kan? Nah, itu dia. Nah, baru yang kedua, berusaha mengendalikan ataupun membentuk lingkungan agar tidak berbahaya dan menguntungkan bagi organisasi. Dan bisa menguntungkan bagi organisasi. Ya, jadi kita itu katanya organisasi tadi harus bisa mengendalikan atau membentuk lingkungan agar tidak berbahaya. Dan bisa menguntungkan suatu organisasi, ya. Itu dia, itulah contoh bagaimana mengendalikan lingkungan. Nah, oke, kita lanjut. Yang berapa ini? Oke, masih ada waktu kita, tenang. Gak usah buru-buru. Udah bosan. Enggak, siapnya ini 15 menit lagi. Ini cuma 26 slide-nya ini. Oke. Nah, di sini dikatakan bagaimana mengubah kondisi lingkungan tadi. Ya, jadi kita juga harus mengusahakan terciptanya hubungan yang baik antara elemen-elemen lingkungan yang terpenting tadi. Ya, itu harus perlu diingat. Oke. Nah, yang pertama. Apa itu mengusahakan ter... Kan di sini, dikatakan tadi, bahwa mengusahakan terciptanya hubungan yang baik antara elemen-elemen lingkungan yang terpenting. Nah, ini dia penjelasannya. Mengusahakan terciptanya hubungan yang baik antara elemen-elemen yang lingkungan yang terpenting. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana? Ada yang namanya integrasi melalui merger. Ya, atau penggabungan. Nah, maksudnya adalah bagaimana atau bagaimana kita berusaha mengintegrasikan organisasi lain yang merupakan sumber ketidakpastian. Ya, jadi di sini menggabungkan menjadi bagian dari organisasi kita sendiri. Nah, dikatakan bahwa integrasi itu apa? Cara penciptaan hubungan yang baik karena dapat menghilangkan ketergantungan organisasi terhadap elemen-elemen dari lingkungannya. Ya, jadi kita harus bisa merger atau menggabungkan sumber organisasi kita terhadap apa? Organisasi lain. Ya, itu dia. Yang kedua ada namanya kontrak atau joint venture. Ya, jadi kalau misalnya berbicara ini bagaimana nih? Nah, dikatakan bahwa kontrak atau joint venture itu adalah mengurangi ketidakpastian melalui ikatan yang bersifat formal dengan organisasi lain. Jadi, ini maksudnya adalah lebih ke kerjasama. Nah, ketika misalnya... Apa gunanya kerjasama? Ayo, kita bicara dulu. Misalnya nih, kita kan sering dulu. Kita kerjasama supaya apa biasanya? Iya, itu untinya dari organisasi tadi ya. Jadi, dibutuhkanlah dalam organisasi itu yang namanya apa? Kerjasama. Kerjasama. Begitu juga dengan organisasi di perusahaan tadi. Mereka juga akan membutuhkan yang namanya kerjasama yaitu berupa kontrak atau joint venture. Jadi, misalnya ini ketika misalnya seorang satu perusahaan A misalnya ingin membuka atau membuat suatu bisnis, membuka bisnis misalnya gini, pembiayaan contohnya. Nah, mereka akan mencari kontraktor, bukan kontraktor, oh investor ya. Mereka akan mencari investor untuk mau mendanai mereka. Ya kan, melalui apa? Yaitu tadi melalui kontrak ataupun joint venture tadi. Nah, dilakukanlah yang namanya kontrak atau kerjasama ya. Tetapi dalam kontrak itu ada namanya apa? Perjanji. Perjanjiannya. Jelas dia. Ya kan? Itu dia. Nah, selanjutnya ada di sini apa? Kooptasi ya. Kooptasi atau sering juga disebut dengan kooptation ya. Dan interlocking director. Directorate. Ya, directorate. Nah, apa artinya kooptasi? Nah, dikatakan bahwa kooptasi adalah usaha untuk mengadopsi seseorang yang dianggap penting dari lingkungan ya. Nah, dari lingkungan untuk masuk menjadi anggota organisasi. Contoh yang sering terlihat dalam kooptasi adalah panjangnya pejabat pemerintah yang duduk sebagai komisaris perusahaan swasta. Nah, jadi maksudnya ini adalah kooptasi tadi adalah seorang yang dianggap penting. Contohnya, seorang yang bekerja katanya tadi ya dari organisasi pesis pemerintahan tetapi mereka bekerja atau dianggap menjadi komisaris di perusahaan swasta. Nah, kenapa ini kira-kira? Nah, kenapa ini kira-kira? Contoh nih, karena mereka dianggap berkompeten di bidangnya. Itu dia. Contoh nyata, misalnya di bidang pemerintahan lah misalnya. Banyak kan dari bagian akademisi atau bagian dari praktisi dianggap menjadi misalnya menteri. Itu karena apa? Karena mereka dianggap kompeten di bidangnya. Nah, contoh yang paling nyata tuh. Siapa itu kira-kira? Ya, Erick Tohiri itu adalah salah satu background dia adalah pengusaha dia. Ya kan? Dianggap menjadi apa? Menteri BUM? BUM. Itu dia. Ya, jadi kooptuasi itu adalah seseorang yang dianggap penting dari lingkungannya untuk menjadi anggota organisasi. Dia kan outsider. Dia kan orang luar dia. Tetapi, karena dia dianggap berkompeten, dia diambil untuk menjadi seorang menteri atau menjadi orang penting. Atau menjadi seorang komisaris di suatu perusahaan. Ya, itu dia. Baru yang selanjutnya apa di sini? Pengangkatan eksekutif. Nah, dikatakan bahwa pengangkatan eksekutif merupakan salah satu cara untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan lingkungan. Nah, dikatakan seorang yang mempunyai kedudukan penting ataupun berpengaruh dalam lingkungan diadopsi oleh organisasi. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi di suatu perusahaan itu gunanya mereka mengangkat seorang eksekutif untuk apa? Dia supaya lebih bisa mengontrol perusahaan. Nah, diangkatlah seorang eksekutif tadi. Ya, itu dia. Nah, contohnya setiap perusahaan besar biasanya akan mempunyai eksekutif. Ya, itu dia selain misalnya direktur, mereka juga mempunyai eksekutif khusus. Ya, gunanya tadi apa? Ya, untuk membantu. Ya, karena dia dianggap bagaimana? Dianggap penting juga ya di lingkungannya. Sehingga dia mempunyai apa? Kedudukan yang penting dia ya. Biasanya eksekutif itu diangkat oleh siapa? Tahu nggak kalian siapa yang mengangkat eksekutif itu? Biasanya itu diangkat oleh pemilik saham. Iya, karena dia akan diangkat oleh siapa? Pemilik saham. Karena menurut mereka, dialah orang yang berkompeten yang bisa mengatasi atau... Iya, itu dia. Makanya dia diangkat oleh investornya atau pemiliknya. Ketika misalnya, karena kan perusahaan itu biasanya bukan cuma satu orang pemiliknya gitu kan. Pasti banyak orang yang pemegang sahamnya. Pernah kan dengar pemegang saham kan? Nah, apalagi ini kita kan belajar ekonomi, belajar manajemen. Nah, kita nanti akan sering berbicara tentang bagaimana saham, dividen gitu kan. Itu nanti akan menjadi bahasa-bahasa ekonomi. Earning, respon laba gitu kan. Itu berbicara tentang dividen, investor, bagaimana mereka ketika laba naik, bagaimana reaksi investor terhadap itu. Mereka akan membeli sahamnya atau tidak? Mereka akan menjual gitu dia. Nah, selanjutnya di sini ada namanya iklan dan hubungan masyarakat. Ya, maksudnya apa ini iklan dan hubungan masyarakat ini? Nah, dikatakan bahwa iklan dan hubungan masyarakat adalah cara tradisional untuk mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan yang dilakukan melalui iklan. Yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi selera. Nah, ini lebih ke advertising ya atau periklanan. Nah, jadi ketika misalnya suatu perusahaan itu akan membuat iklan semenarik mungkin. Untuk apa? Untuk menarik konsumen. Kalau membeli barangnya ya kan. Ketika misalnya iklannya tidak menarik, biasanya orang tidak akan tahu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu apa? Strategi dari marketingnya ya. Strategi mereka bagaimana memasarkan produk itu. Supaya laku dan diketahui oleh masyarakat. Oke, itu dia yang pertama. Nah, yang kedua bagaimana membentuk lingkungan agar tidak berbahaya dan bisa menguntungkan bagi organisasi. Nah, di sini dikatakan bahwa kita juga harus yang namanya apa? Mengubah bidang kegiatan. Nah, organisasi dapat mengubah bidang kegiatan untuk mendapatkan suasana lingkungan yang lebih baik. Nah, organisasi bisa memilih segmen lingkungan yang persaingannya tidak terlalu berat. Nah, misalnya karena tidak ada pembatasan gerak oleh peraturan pemerintah, persediaan bahan baku yang mencukupi. Nah, jadi gini maksudnya. Mengubah bidang kegiatan tadi, kita ketika misalnya nih, bahan baku ya, ketersediaannya misalnya, contohnya perusahaan kita misalnya, ketersediaan bahan bakunya, lingkungan tersebut kurang memadai. Nah, tetapi bisa kita ubah jenis kegiatannya, ya, jenis kegiatannya mungkin masih sama atau sedikit berbeda, tapi produknya atau bahan bakunya tersedia di wilayah tersebut. Gampang didapat, ya, gitu kira-kira. Nah, baru yang selanjutnya adalah katanya peraturan pemerintah tadi. Nah, ketika misalnya peraturan pemerintah tidak terlalu ketat, kita hanya fokus untuk apa? Pro? Produksi saja. Nah, yang kedua ada di sini namanya kegiatan po, politik, ya, kalau udah berbicara politik, mah, udah peninglah kepala kita. Sekarang politik kita, hmm, tau kan sekarang kan kayak mana politik kan karena virus corona kan? Perang, perang mas, apa, perang netizen di ini, di sosmed. Ya, bilang kalian dulu itu biar jangan perang aja kerja orang itu di, di apa itu, di, apa namanya, di sosmed itu. Itu, pening kita nengoknya. Nah, di sini katanya kegiatan politik itu melalui kegiatan politik, organisasi seringkali bisa mempengaruhi bentuk-bentuk peraturan pemerintah sehingga tidak berbahaya bagi organisasi. Nah, organisasi melakukan hal ini melalui lobbying dengan pihak legislatif. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi, biasanya, di lingkungan organisasi itu, atau ketika misalnya perusahaan ingin membuat suatu usaha, biasanya mereka akan berdiskusi dengan apa? Dengan pemerintah, ya kan? Ya enggak, membuat izinnya, baru apa lagi? Jadi, harus ada tanda tangan dari pejabatnya, gitu kan? Atau politik, atau legislatif, dan sebagainya. Atau pejabat yang berwenang di sana. Nah, jadi, mereka bisa mempengaruhi bentuk peraturan pemerintah. Ya kan? Nah, misalnya nih, contohnya, apa contoh yang paling ini yang bisa mempengaruhi peraturan pemerintah? Nah, contohnya nih, di suatu daerah, misalnya belum ada perusahaan, ya. Nah, ketika misalnya saya ingin membuka usaha di sana, saya mungkin bisa bilang ke pemerintah, supaya izinnya dipermudah. Mungkin daerah ini daerah tertinggal. Nah, dengan misalnya saya menjelaskan, ketika saya misalnya membuat suatu perusahaan atau di sana, mungkin akan menaikkan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Yang akan saya buat, dan saya akan merekrut, misalnya nih, karyawan di sekitar perusahaan yang saya buat. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana organisasi mengubah peraturan pemerintah. Itu dia ya, politik. Nah, yang terakhir, masih ada ya? Kukira masih yang terakhir. Nah, tenang aja, dua slide lagi, ya. Yang terakhir ada asosiasi pengusaha sejenis. Ya, maksudnya apa ini? Nah, usaha ini mempengaruhi lingkungan terlalu berat apabila dilaksanakan oleh satu organisasi. Nah, jadi di sini katanya harus bekerjasama karena mereka mempunyai apa? Asosiasi pengusaha yang sejenis. Makanya, pernah nggak kalian misalnya asosiasi pengusaha hotel Indonesia gitu? Asosiasi pengusaha ini, asosiasi. Tapi mereka asosiasinya yang sejenis. Atau persamaan organisasinya aja yang sejenis. Nah, itu dia. Jadi, mereka misalnya akan memikirkan bagaimana usaha mereka ke depannya gitu ya. Ya, itu dia. Maksudnya sejenis. Nah, selanjutnya. Kita bagaimana hubungan antar organisasi. Nah, ini yang penting juga ini. Ya, jadi selain kita misalnya sudah punya produksi, punya perusahaan, organisasi. Nah, kita juga harus bisa punya hubungan antar organisasi. Gunanya apa? Untuk menjalin apa? Kerja? Kerjasama. Ya, supaya ada kawan kita. Ketika misalnya kita sakit, ada yang menjemuk kita gitu kan. Misalnya dalam arti pribadi gitu. Nah, ketika misalnya kita butuh bantuan atau kita butuh pinjaman modal, ada perusahaan yang mau meminjamkan modal terhadap kita. Nah, contohnya atas sekarang. Ketika misalnya Indonesia nih lagi butuh bantuan karena lagi virus. Ya, ada negara-negara yang mau membantu kita. Misalnya dikirimlah obat dari China, entah dari Jepang gitu kan. Ada negara-negara yang mau membantu kita. Hampir sama seperti itu. Nah, dikatakan di sini bahwa cara lain untuk menganalisis hubungan antar organisasi adalah cara lain untuk menganalisis lingkungan suatu organisasi adalah dengan meninjau hubungan organisasi tersebut dengan organisasi lain di lingkungannya. Nah, jadi ini hampir sama seperti harus ada yang namanya hubungan yang baik antar organisasi di sekitarnya. Jadi kita nggak boleh berdiri sendiri. Kita sebagai makhluk apa? Makhluk sosial katanya. Ya kan? Harus membutuhkan orang-orang lain. Begitu juga dengan organisasi. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Harus bisa, harus membutuhkan yang namanya orang lain. Contoh tadi perusahaan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Bisa nggak dia berdiri sendiri? Nah, dia harus. Contohnya, dia harus, dia membutuhkan bahan baku. Nah, jarang kan perusahaan. Jarang kan perusahaan yang memproduksi mulai dari bahan baku sampai barang jadi kan. Jarang kan perusahaan kan mereka akan membutuhkan yang namanya tetap organisasi lain atau perusahaan lain. Nah, di sini katakan ada dua alasan menyebabkan munculnya atau putusnya hubungan dari organisasi. Nah, jadi ketika misalnya kita berorganisasi, nah kita akan ada dua menyebabkan munculnya. Yang pertama ada katanya transaksi sumber. Nah, kalau transaksi sumber itu bagaimana? Ya, jadi hubungan dengan organisasi ini bisanya terjadi karena organisasi itu memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi kita. Nah, contohnya apa? Nah, uang. Misalnya kita membutuhkan uang. Nah, ketika baru untuk apa? Membeli bahan baku ataupun jenis sumber lainnya. Nah, ketika misalnya kita membutuhkan bahan baku tetapi kita punya uang. Nah, kita akan menjalin yang namanya apa? Organisasi terhadap perusahaan lain atau organisasi lain. Nah, baru selanjutnya ada namanya tukar-menukar. Misalnya, tukar-menukar tersebut hanya akan berlanjut apabila membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Ya, jadi ketika misalnya saling menguntungkan makanya mereka berorganisasi. Kalau tidak saling menguntungkan akan putus organisasinya gitu dia kira-kira. Ya, contoh nih suatu usaha supplier sama ini apa namanya? Antara penjual sama pemasok. Nah, karena saling menguntungkannya mereka kan makanya mau menjalin organisasi atau hubungan. Contoh, karena pemasok dia tidak menjual secara ke konsumen. Nah, maka mereka butuh yang namanya apa? Distri? Distributor. Nah, kemudian distributor menjual kepada konsumen secara langsung gitu. Nah, ketika mereka tidak saling menguntungkan lagi mereka akan menutup yang namanya kerjasama. Itu dia. Baru yang kedua ada namanya peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini adalah bagaimana? Ya, karena mungkin ini karena misalnya kita harus diwajibkan ya. Kalau kita misalnya organisasi kita, kita punya perusahaan. Kita diwajibkan apa? Membayar pajak. Apa lagi? Ya, membayar BPJS tadi termasuk ya kan. BPJS karyawan harus dibayar. Apa lagi? Pajak karyawan harus dibayar. Apa lagi? Pokoknya itulah berhubungan sama pemerintah lah. Ya? Oke. Nah, ini yang terakhir. Oke. Terakhir nih. Apa itu transaksi sumber? Nah, dikatakan di sini. Eh, ini udah ya? Oh iya, udah saya jelaskan ya? Oke. Karena slide selanjutnya tadi. Oke. Kalau begitu. Ada yang mau ditanya dari sini? Enggak. Udah capek ya? Aku juga udah capek. Oke lah. Kalau tidak ada yang ditanya. Berarti ini dulu pertemuan kita untuk malam ini ya. Selamat beraktifitas ya. Atau bagi yang istirahat. Selamat istirahat. Selamat malam. Oke. 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 Terima kasih.